share screennya masih di-disable Halo Oke Tes-tes Sudah kedegar, Mas, suaranya? Sudah jelas? Suaranya sudah jelas, Mas? Kalau di laptop saya cukup. Gimana teman-teman yang lain? Ya, di teman-teman yang lain? Suaranya terdengar ya, teman-teman ya? Sudah terdengar ya? Di saya oke, Mas. Lanjut saja, Mas Heru. Terdengar. Lanjut oke ya, berarti saya langsung mulai saja ya, Mas. Oke, sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Heru Setiawan. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit materi yang terkait dengan sekolah tani. Nah, di sini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang, yang pertama, tentang pertanian secara umum dulu. Nah, kemudian nanti kita mulai di pengertian dan bagaimana kondisi pertanian di kondisi sekarang ini. Nah, mungkin kemarin saya mau mohon maaf dulu, jadi kan seharusnya kan jadwalnya kan kita mulai di jam 9 pagi ya, cuma karena ada halangan dari saya, jadi ada sedikit musibah. Makanya saya minta diundur, jadi terima kasih untuk teman-teman semua untuk tersedia, menunggu saya. Jadi kita mulai saja untuk pembahasannya, jadi kita topiknya ini kan membangun ketahanan pangan, membangun ketahanan pangan dan ekonomi dosa. Nah, kita memahami tentang pertanian. Nah, apa sih sebenarnya pertanian itu? Pertanian itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi di pertanian itu banyak sekali dasar-dasar ilmunya yang kita pelajari. Dan kita andilnya itu dari banyak, misalnya dari biologi juga berpengaruh ke pertanian. Kemudian nanti di fisika, kimia pun juga masuk di pertanian, jadi ilmu pengetahuan masuknya. Kemudian pertanian itu adalah industri yang paling dinamis yang ada di dunia. Kenapa dinamis? Karena pertanian ini sangat bergantung dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan, kemudian kondisi pendidikan, ataupun kondisi dari masyarakatnya di suatu negara tersebut. Jadi industri pertanian itu macam-macam, nanti akan bertekan terus. Seperti itu. Kemudian pertanian itu menjadi fondasi pertanian yang menjadi penuh kehadapan. Nah kita tengok dari dulu, waktu kita pelajari tentang sejarah pertanian. Itu kan kita itu mulai dari, apa namanya? Dari pertama kita sebagai manusia, kemudian berburu dan mengumpulkan, kemudian kita tinggal di satu lokasi, kemudian mulai bercocok tanam. Nah mulai dari bercocok tanam itulah, kemudian tinggal di peradaban. Nah disitulah pertanian memegang perang penting. Berikutnya, pertanian itu adalah sumber pangan. Ya, sumber pangan kemudian sumber sandang dan sumber papan. Seperti itu. Kemudian penelitian di bidang pertanian itu juga sangat penting. Jadi pertanian itu bukan hanya mengenai penelitian pangan ya. Bukan hanya tentang mengenai penyediaan sandang ataupun papan. Tapi disini kita juga belajar bahwa di bidang pertanian itu penelitian sangat penting untuk menemukan fungsi-fungsi ataupun manfaat-manfaat lain dari produk-produk pertanian. Misalnya untuk pengobatan ataupun untuk sumber energi dan sebagainya. Secara umum, pertanian ini juga sebagai sumber lapangan kerja yang sangat besar. Jadi kita tahu bahwa mayoritas, terutama di Indonesia juga, itu rata-rata pasti pertani menjadi sumber lapangan kerja yang sangat besar. Dan kemudian disini pertanian itu pun juga sangat bergantung dengan bidang-bidang yang lain. Seperti logistik, kemudian pemasaran, kemudian nanti sampai ke end user. Jadi dari produk yang kita produksi di lahan, itu sampai ke konsumen, itu betul, begitu banyak orang yang terlibat di situ. Makanya pertanian ini sangat-sangat penting. Kemudian ini di pertanian juga sebagai untuk memproduksi hasil-hasil lain, misalnya obat-obatan. Itu banyak obat-obatan di kita itu berasal dari produk pertanian. Kemudian tanaman hias, dekorasi rumah, bahkan bahan bakar. Nah ini yang tadi saya sempat singgung. Jadi bahan bakar ini kita tahu bahwa di sekarang ini pemerintah kita sedang berusaha untuk membuat kebijakan penggunaan seperti B30 atau B50 nanti. Apa artinya B20, B30? B20, B30 itu adalah campuran biodiesel. Campuran biodiesel atau dari bahan bakarnya itu berasal dari sawit, dari CPO. Nah 30 persennya itu dicampurkan di solar. Nah jadi kita saat ini bisa memproduksi bahan bakar yang sebagian dari komposisinya itu diproduksi dari produk pertanian. Nah itu. Kemudian di pertanian juga kita berhubungan dengan logistik dan transportasi. Nah kenapa logistik dan transportasi? Karena produk pertanian ini kan sifatnya macam-macam. Ada yang dia bisa bertahan apa-apa. Jadi contohnya kalau misalnya si pertanian itu seperti komoditas pangan itu seperti jagung, padi itu relatif lebih lama daya simpannya dibandingkan dengan komoditas sayuran. Untuk logistik dan transportasi itu memegang sangat peranan penting di hasil dari produk pertanian kita. Seperti itu. Kemudian ekspor dan import. Nah pertanian ini juga menyumbang devisa yang sangat besar terhadap suatu negara. Jadi kalau misalnya kita punya produk pertanian yang unggul kemudian dalam jumlah yang bagus kemudian kita ekspor. Itu juga menghasilkan uang. Namun kita pun juga sama. Di ekspor ada import. Jadi di pertanian ini apabila kita misalnya masih kekurangan pada suatu bahan pangan misalnya ya. Itu kita juga bisa import dari negara lain gitu. Jadi ada pertukaran gitu. Ada ekspor ada import. Dan kalau misalnya kita nggak balance antara ekspor dan import. Nah ini juga akan jadi masalah gitu. Jadi lebih baik memang kita terbanyak di ekspor untuk meningkatkan devisa dalam negara. Nah berikut ini adalah data. Siapa sih sektor leading sektor pertanian di dunia berdasarkan ekspor produk pertaniannya. Nah negara yang paling tinggi untuk nilai ekspor dari produk pertaniannya itu adalah pertama Amerika. Kemudian yang kedua itu berbeda. Kita ambil dua negara ini saja. Dua negara ini saja. Kenapa Amerika? Kenapa Amerika? Amerika itu negara yang didirikan oleh orang-orang. Amerika itu adalah benua baru. Nah di benua baru ini. Kemudian di benua baru ini. Datanglah orang-orang Eropa. Dari negara-negara Eropa. Kemudian mereka membuat koloni. Nah siapa yang datang ke negara-negara yang datang ke negara-negara yang datang ke negara-negara di Eropa? Rata-rata itu adalah petani. Jadi mereka itu petani. Susah untuk hidup di Eropa. Kemudian mereka mencoba peruntungan untuk tinggal di Amerika yang waktu itu masih benua baru. Jadi setelah mereka sampai di sana. Mereka membuat koloni. Mereka membuat koloni. Mereka membuat koloni. Mereka membuat koloni. Ada koloni. Ada koloni. Ada koloni. Ada koloni. Halo. Hei. Nah setelah itu. Kena suaranya nang kena. Ya gini. Halo. Halo. Gak jelas. Wuh. Gak bisa ngomong koto. Halo. 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 Halo mas. Sudah terdengar? Halo. Sudah-sudah terdengar. Sudah terdengar. Sudah. Oh ya. Saya ulangi ya. Jadi kenapa Amerika? Jadi Amerika itu adalah negara yang didirikan oleh petani. Nah petaninya ini awalnya mereka itu dari koloni-koloni negara-negara Eropa yang menemukan benua baru yang namanya Amerika. Nah mereka membangun koloni-koloni kemudian mereka bercocok tanam di benua baru itu. Lama-lama muncullah perang ya. Perang antar koloni untuk memperebutkan sumber daya alam. Nah perang ini kemudian berlangsung berlarut-larut dan kemudian disepakati. Kenapa kita harus perang terus? Kenapa kita tidak membangun suatu negara? Karena kita sama-sama merantau di sini. Kita sama-sama mencari nafkah di sini. Dan kenapa kita tidak mendirikan negara yang kita bangun memang dari kesepakatan bersama gitu. Makanya berdirilah Amerika. Seperti itu. Kemudian Amerika ini punya iklim yang ideal untuk pertanian. Jadi Amerika ini kan di subtropisnya juga ada. Kemudian di agak tropisnya itu juga ada. Karena wilayahnya memang sangat luas. Nah di sini mereka itu punya iklim yang menurut mereka itu sangat ideal untuk di pertanian. Jadi mereka didapatkan keuntungan di situ. Berikutnya area lahan pertanian itu sangat luas. Nah sangat luas. Jadi Amerika itu benuanya itu besar sekali. Sangat besar. Kemudian mereka itu mengelola dengan se-efisien mungkin. Sedangkan untuk pendekatan produksinya mereka menggunakan pendekatan ekstensifikasi. Dengan teknologi yang sangat maju. Kenapa ekstensifikasi? Jadi ekstensifikasi itu dia. Mereka itu lebih mengutamakan pengelolaan lahan dengan skala luasan. Dengan skala luasan. Kemudian biasanya mereka tidak memproduksi sepanjang tahun. Dia diproduksi di musim-musim tertentu. Karena memang mayoritas dia berada di subtropis yang 4 musim. Jadi mereka memanfaatkan musim tertentu. Tapi mereka memproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi produktivitas perlahannya, luasan lahannya itu cukup tinggi. Dan kemudian pengelolaannya dari petani-petani di sana. Itu satu petani, satu keluarga petani itu punya ratusan hektare. Ratusan hektare dari lahan pertanian. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan Amerika sampai dengan tahun ini, sampai dengan saat ini itu sebagai leading. Jadi leading dari sektor pertanian di dunia. Nomor satu. Kemudian yang kedua adalah Belanda. Nah, ini menarik Belanda. Belanda itu luasannya terhitung kecil. Untuk menjadi produsen nomor dua, eksportir nomor dua produk pertanian di dunia. Tapi dengan negara yang kecil ini, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka bisa gitu. Sebagai eksportir produk pertanian nomor dua di dunia. Dan saya sendiri, saya sendiri, alhamdulillah dulu waktu kuliah saya mendapatkan kesempatan untuk magang di Belanda. Selama tiga bulan. Tiga bulan di Greenhouse. Nah, kemudian dari sana saya sedikit banyak belajar tentang kenapa negara ini bisa menjadi eksportir terbesar nomor dua produk pertanian di dunia. Jadi mereka mengutamakan di sini. Selain mereka memang iklim subtropis, mereka memang ada kendala di situ. Di iklim subtropis ada empat musim. Dan di musim-musim tertentu mereka tidak bisa memproduksi. Berproduksi seperti musim dingin, mereka tidak bisa produksi. Nah, tapi mereka mencoba alternatif lain, berpikir, mengelalui riset dan penelitiannya, akhirnya menemukan cara, salah satu cara untuk memproduksi, gimana mereka bisa memproduksi sepanjang tahun. Nah, itu salah satu caranya yaitu penggunaan dengan Greenhouse. Di penggunaan Greenhouse-nya. Kemudian, selain itu mereka juga mengalami keterbatasan di areal pertanian yang terbatas. Negaranya saja sempit. Jadi mereka itu menggunakan segala cara untuk gimana tetap bisa memproduksi hasil yang tinggi, namun dengan luasan yang relatif lebih rendah. Makanya pendekatan untuk negara Belanda ini adalah produksinya secara intensifikasi. Bagaimana mereka memproduksi di luasan lahan yang kecil, tapi produksinya sangat tinggi. Jadi mereka menghitung dari produktivitasnya perluasan lahan. Makanya mereka menggunakan, utamanya waktu itu adalah Greenhouse. Nah, di Greenhouse ini mereka budidayakan tanaman yang sebenarnya mungkin di beberapa lokasi adalah tanaman sifatnya tropis ya. Seperti terong atau tomat dan cabai, cabai paprika dan seperti itu, timun. Nah, tapi mereka membuat produksinya itu bisa sepanjang tahun. Jadi bagaimana? Nah, itulah di teknologi Greenhouse. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lebih detail, tapi ini untuk overview saja. Bahwa mereka menggunakan riset dan penelitiannya untuk bisa mengatasi permasalahannya. Jadi pendekatannya ini beda. Dua negara tadi beda. Amerika, dia pendekatan secara extensifikasi karena mereka diberi lahan yang luas di negaranya. Jadi mereka punya kesempatan untuk mengelola dalam jumlah yang sangat besar. Tapi di Belanda, mereka terbatas di lahan. Terbatas di lahan. Makanya mereka berusaha untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi di luasan yang sangat-sangat kecil. Seperti itu. Dan dua pendekatan ini ternyata berhasil untuk membuat mereka menjadi leading, menjadi pimpinan di sektor pertanian. Seperti itu. Nah, sedangkan Indonesia. Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sangat besar. Negara yang besar punya potensi di pertanian yang besar pula. Seperti itu. Kemudian kita beriklim tropis. Jadi beriklim tropis ini punya keuntungan di kita. Bahwa kita punya kesempatan untuk berproduksi produk pertanian sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dengan penyinaran yang sepanjang tahun. Asalkan memang kita di faktor produksinya mendukung. Seperti air. Kemudian pupuk dan setelahnya itu. Kemudian area pertanian yang kita miliki juga luas. Namun, nah ini yang perlu kita perhatikan. Kepemilikan luasan per petaninya kecil. Nah, jadi petani-petani kita itu memang banyak. Tapi luasannya yang dimilikinya itu kecil. Rata-rata mungkin di bawah dua hektare lah. Rata-rata itu. Mungkin satu hektare di bawah satu hektare per petani. Atau bahkan lebih kecil lagi. Jadinya di kita memang secara luasan kelihatannya besar. Tapi secara kepemilikan petani itu kecil. Dan pendekatan produksinya ini masih belum fokus di yang mana. Tapi yang saya lihat memang di intensifikasi ada. Tapi belum banyak. Kemudian di ekstensifikasi juga terkendala di lahan. Karena memang jumlah petaninya itu pemilikan lahannya kecil-kecil. Jadi kalau kita menyebut harus ekstensifikasi. Itu biasanya memang luasan lahan yang dimiliki per petaninya besar. Dan teknologi kita itu masih cenderung konvensional. Dibandingkan negara-negara maju. Seperti Amerika mereka ekstensifikasi. Tapi mereka menggunakan mekanisasi untuk membantu mereka mengelola lahan dengan yang luasannya sangat besar. Seperti itu. Sama di Belanda pun dengan mereka konsepnya produksinya secara intensifikasi. Mereka memanajemen lingkungannya di Greenhouse. Itu dengan sangat-sangat presisi. Seperti penggunaan air, penggunaan cahaya, karbon dioksida, kelembapan, dan seterusnya. Tapi di Indonesia ini kita masih jauh lah untuk bisa mengikuti dari yang mereka lakukan. Untuk saat ini. Nah ini sebagai perbandingan ya. Untuk luas Indonesia. Luas Indonesia dibandingkan Amerika. Secara mungkin lebarnya. Mungkin kita hampir lebih lebar dibandingkan secara mungkin luas. Jadi kita wajar, kita tinggal. Kemudian, nah ini, tapi kalau di Belanda ini, Belanda ini kalau kita bandingkan dengan negara kita, itu kurang lebih seukuran Pulau Jawa. Seukuran Pulau Jawa. Nah, tapi dengan teknologinya, dengan konsep produksi pendekatannya secara intensifikasi, mereka ternyata bisa lebih dari yang Indonesia lakukan. Nah ini untuk pertanian konvensional versus modern. Untuk pertanian konvensional, itu banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Kemudian alat dan sistem yang digunakan itu masih sederhana. Seperti tangkul, atau mungkin ada yang masih pakai lembu, dan seterusnya. Kemudian kurang mengusung konsep berkelanjutan. Berkelanjutan ini artinya bahwa kita itu memproduksi, kemudian ya sudah produksi saja untuk jangkanya itu pendek, bukan yang seterusnya. Jadi kita melihat produksi itu di waktu sekarang. Sifatnya itu. Itu di konvensional. Kemudian di investasi awalnya memang tidak besar dibandingkan dengan yang modern. Kemudian produksinya itu masih kurang efisien dan efektif di penggunaan lahannya. Dan yang pasti produktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah modern. Kualitasnya tidak selalu terjamin. Jadi sangat bergantung dengan kondisi lingkungan. Misalnya lingkungannya sedang bagus, pasti kualitasnya bagus. Tapi kalau lingkungannya sedang gilek, parah, nah itu pasti juga kualitasnya menurun. Nah sedangkan di negara maju, di negara maju itu banyak dilakukan pendekatan yang secara modern. Karena mereka didukung dengan fasilitas, pendanaan, kemudian support dari pemerintahnya. Itu mereka bisa mengadakan alat dan sistem yang digunakan itu teknologinya tinggi. Ya kita contoh tadi kalau di Amerika dia pakai mekanisasi. Kalau di Belanda itu mereka pakai greenhouse yang teknologinya tinggi. Kemudian mengusung konsep berkelanjutan. Nah konsep berkelanjutan ini jadi kalau misalnya di Amerika, misalnya ya. Itu kalau misalnya mereka produksi secara eksten, mereka tuh benar-benar perhatikan kondisi tanahnya. Dijaga betul kesuburan tanahnya, jangan sampai tanahnya itu rusak. Karena penggunaan pupuk, penggunaan pesticida yang berlebihan itu juga berpengaruh ke struktur dan di kesuburan tanahnya itu. Nah sedangkan kalau misalnya di Belanda, di Belanda itu kalau misalnya kita produksi di greenhouse itu bukan di media tanah lagi. Mereka rata-rata menggunakan media seperti rockwool ataupun kokopit untuk produksi. Jadi mereka tidak bergantung dengan kesuburan tanah. Makanya mereka kalau misalnya produksi di lahan bekas reklamasi, Di Belanda kan rata-rata banyak daerah di sana itu yang asalnya itu berada di bawah permukaan laut. Kemudian mereka mereklamasinya untuk dijadikan daratan. Nah dari situ kondisi tanahnya itu tidak mendukung. Belum mendukung untuk pertanian. Tapi itu masih bisa dilakukan produksi pertanian dengan cara itu tadi. Dengan cara dibangun greenhouse, kemudian di greenhouse, mereka menanam tanpa media tanah. Jadi mereka mengganti media lain yang bisa mensupport pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Kemudian produksinya jangka panjang. Ya jangka panjang. Jadi karena mereka concern terhadap faktor-faktor produksinya, Mereka mencoba menjaga agar kondisinya itu tetap ideal terus. Ya walaupun mereka tanam setiap tahun, tapi kondisinya tetap ideal terus. Nah berbeda di negara berkembang ya karena berpikirnya jangka pendek. Itu kita biasanya karena kita dituntut produksi yang tinggi, Yaudah kita kasih pupuk yang sifatnya mungkin bisa lebih over atau penggunaan pesticida yang tinggi. Yang penting tanaman sehat. Tapi itu sangat berpengaruh ke kondisi nanti di musim-musim berikutnya. Seperti itu. Investasi awal besar. Nah memang kalau investasi di negara maju, Kalau dibandingkan kita yang di negara Indonesia ini, Investasi awalnya sangat besar. Ya investasinya sangat besar. Membangun greenhouse itu butuh biaya yang sangat besar. Kemudian investasi di alat-alat pertanian juga seperti traktor, mesin-mesin itu juga besar. Tapi kalau di negara maju itu menghitungnya itu biasanya karena mereka rata-rata sudah berpikir secara bisnis. Nah ini secara bisnis. Jadi kita mungkin masih kurang di situ. Kurangnya di situ karena kita masih berpikir pertanian ini sebagai mungkin banyak orang berpikir saya jadi petani karena tidak ada pilihan. Ya tapi kalau di sana, saya menjadi petani itu karena memang itu pilihan saya. Itu passion saya. Jadi mereka membawa pertanian itu sebagai bisnis. Jadinya mereka menghitung. Kalau ini bisnis, mereka pasti menghitung dari investasinya kemudian kapan dia balik modal, kapan dia nanti untung, berapa tahun. Nah itu mereka hitung. Jadi mereka investasi awal besar, di awal, itu mereka berani karena mereka menghitung. Memang ini cukup lama, tapi mereka bisa dapatkan banyak bantuan juga support dari pemerintah. Misalnya pinjaman lunak, kemudian mungkin dari investor-investor yang lain yang tertarik dan seperti itu. Dan kemudian produktivitas tinggi, kualitas terjamin. Nah ini di sana, di luar negeri, khususnya di dua negara tersebut, itu bisa dijamin ya untuk di produktivitasnya, kemudian di kualitasnya. Karena memang secara produksinya, proses produksinya itu benar-benar dilakukan dengan sangat ketat. Kemudian nanti di QC-nya, di quality control-nya pun juga sama. Jadi seperti produk-produk pertanian di sana itu, kalau dia mau masuk di supermarket, kan rata-rata kalau di sana itu masuk di supermarket. Dan di supermarket itu kan ada, namanya itu batas apa itu, pandungan kimianya. Pandungan kimianya yang ada di produk pertanian. Dan itu pun konsumen di sana itu juga sangat-sangat. Sangat-sangat. Jadi mereka, apa yang mereka makan, mereka itu pikirkan produksinya itu secara sustainable, secara berkelanjutan, kemudian secara sehat atau tidak. Itu mereka sangat concern. Nah berbeda dengan kita di Indonesia, kita produksi, kita sebagai konsumen, kadang kita tidak terlalu berpikir tentang bagaimana ini makanan atau produk pertanian yang kita konsumsi itu, cara produksinya seperti apa, proses produksinya itu seperti apa, itu kesadarannya masih kurang. Dan itu berbeda memang dari kita ataupun di negara-negara seperti itu. Nah ini untuk pertanian di Indonesia, jadi pertanian di Indonesia lagi sudah sempat saya tinggung bahwa kita, kita sebagai iklim, punya iklim tropis, sebenarnya punya potensi yang besar untuk memproduksi tanaman sepanjang tahun selama faktor-faktor dalam pertaniannya mendukung. Faktor ini meliputi iklim, cuaca, kemudian ketersediaan sarana produksi pertanian, logistik, dan pemasarannya memadai. Nah masalah pertanian di Indonesia, yang pertama kebanyakan tadi saya sebutkan bahwa profesi petani bukan karena keinginan, melainkan tidak ada pilihan lain. Nah itu banyak, banyak di kalangan kita, di saya sendiri, di lingkungan saya, karena saya tinggal di desa, itu bahwa petani, ya mereka jadi petani karena mereka nggak punya pilihan lain. Mereka mau kerja di pekerjaan yang lain, mungkin mereka terbatas di pendidikan dan kesempatan seperti itu. Kemudian kepemilikan luasannya tadi rata-rata kecil. Akses modalnya terbatas. Jadi akses modal ini terbatas dari petani-petani kecil karena mereka konsepnya kan masih belum bisnis ya. Jadi mereka cenderung bertani untuk sebatas hidup saja. Kemudian kurangnya bimbingan dan arahan di petani, terutama di daerah klosok. Jadi mungkin di setiap daerah sudah ada ya, sudah ada dari dinas-dinas, tapi kemungkinan ya tidak semuanya itu bisa menjangkau di daerah-daerah gitu. Dan itu memang peran pentingnya dari pemerintah juga, kemudian mungkin dari pemuda-pemudanya, dari kalangan agar komunisinya untuk membantu mencoba memberikan bimbingan dan arahan ke petani. Terutama yang di daerah-daerah klosok. Karena memang sektor-sektor pertanian ini banyak yang di daerah-daerah klosok. Seperti itu. Kemudian akses pasar untuk menjual produk pertanian. Tidak merata atau sulit diakses petani. Jadi rantai pasoknya itu panjang. Dari produk yang dihasilkan petani, itu butuh proses yang sangat panjang sampai ke end user. Nah, proses yang sangat panjang ini, misalnya dari tengkulak 1 ke tengkulak 2 dan sampai ke pasar induk, dari pasar induk ke pengecer sampai ke petani, ke konsumen, itu rantainya panjang. Dan di setiap rantai itu pasti ada yang namanya margin. Ada keuntungan dari si pihak yang melakukan transaksi. Akibatnya di petani itu harganya itu cenderung sangat rendah dibandingkan nanti sampai di end user. Jadinya karena seperti itu, banyak petani itu yang mendapatkan harga yang menurut mereka masih jauh lah dari yang seharusnya. Seperti itu. Belum lagi adanya fluktuasi harga. Nah, fluktuasi harga. Fluktuasi harga ini terutama di komoditas hortikultura itu sangat-sangat tinggi. Nah, komoditas hortikultura itu meliputi apa? Sayuran, kemudian bunga. Nah, itu contoh-contoh dari komoditas hortikultura. Itu kalau misalnya kita katakan cabai misalnya. Di musim-musim tertentu dia produksinya sangat tinggi. Kita mudah mendapatkannya dan harganya murah. Nah, kemudian suatu saat ketika petani produksinya gagal, kemudian barangnya sulit dicari, itu harganya sangat-sangat luar biasa tinggi. Bahkan bisa katakan bisa sampai 100 ribu. Padahal kalau murah mungkin bisa 5 ribu atau 10 ribu. Sama tomat pun misalnya seperti itu. Tomat kalau misalnya dalam kondisi yang bagus, itu per kilonya bisa sampai 10 ribu per kilo. Tapi, kalau dalam kondisi yang sangat jelek, itu bisa sampai 500 rupiah per kilo. Padahal, padahal ya, untuk memproduksi misalnya tomat, itu harga produksinya saja per batang itu sekitar 2.500 sampai 3 ribu. Nah, untuk tanaman, tanaman tomat itu, produksinya kita katakan rata-rata 4 kilo. Nah, 4 kilo ini kalau misalnya harganya 500 per kilo, berarti kan cuma 2 ribu. Jadi kan nggak dapat untung. Balik modal pun kurang, nggak bisa. Nah, disinilah faktor fluktuatifnya itu di kita sampai dengan hari ini itu masih sangat besar. Berbeda dengan pengalaman saya yang ada di Belanda dulu, untuk pemasaran, pemasaran mereka biasanya membentuk suatu, kalau kita sebut kooperasi lah. Nah, jadi mereka membentuk holding, mereka sama-sama sebagai misalnya petani tomat gitu. Kita petani tomat, kita bareng-bareng bersama, kita buat MOU. Kita bikin satu pintu pemasaran yang sama. Satu pintu pemasaran yang sama. Di satu pintu pemasaran yang sama ini, kita kerjasama sama retail. Nah, waktu itu kalau saya di sana itu kerjasamanya dengan supermarket rata-rata. Nah, dengan cara seperti itu, mereka bisa memastikan bahwa harga yang mereka terima itu sangat-sangat bagus. Karena mereka mengurangi dari rantai proses di barang sampai ke end-usernya itu. Rantai transaksinya. Jadi gimana caranya memotong seperti itu. Nah, kalau di kita, kendalanya seperti ini. Akses kita, akses dari petani ke pasar, itu terutama di daerah-daerah itu terbatas. Jadi misalnya kita produksi di luar Jawa, produksi pertanian. Kemudian kebutuhan tertingginya ternyata di Jawa. Untuk sampai dari luar Jawa ke Jawa, itu kan prosesnya sangat panjang. Kemudian kalau misalnya di luar Jawa kita mau jual ke supermarket, nah supermarketnya kan nggak sebanyak yang di Jawa. Mungkin ada, tapi nggak sebanyak itu. Jadinya prosesnya tetap berbeda. Nah, makanya di pertanian kita untuk saat ini memang masih bermasalah di kuktuatif, terutama di komunitas hortikultura. Nah, ini dari pendapat saya untuk upaya menangani masalah pertanian di Indonesia. Nah, kita awali dari pertama merubah mindset-nya. Kita merubah mindset bahwa petani itu bukan pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Petani itu bukan karena kita nggak ada pilihan, tapi karena memang memilih untuk menjadi petani. Sama. Jadi kita buatkan konsepnya di mindset kita bahwa, oh pertanian itu adalah peluang. Pertanian itu sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang bagus-bagus. Nah, seperti itu. Jadinya kita bisa mencari alternatif atau mencari cara gimana kita bisa berkembang di pertanian. Sama seperti konsep orang-orang dikatakan di Belanda atau di Amerika. Mereka fokus. Saya di pertanian, saya ingin mengembangkan pertanian. Dan memang butuh waktu lama. Tidak dalam waktu yang singkat, tapi sangat-sangat lama. Tapi akhirnya kan sampai dengan hari ini mereka bisa berkembang dengan pesawat. Padahal kalau kita lihat, pasti mereka juga punya masalahnya sendiri. Baik itu masalah di iklim, masalah di tenaga kerja, seperti itu. Tapi mereka bisa. Asalkan mereka mindset-nya memang sudah difokuskan, seperti bahwa petani itu adalah pilihan. Kemudian membuat dan mengaktifkan kelompok-kelompok tani dan kooperasi. Nah, kita juga di sini, saya ketemu juga di lapangan di pekerjaan saya. Saya kan bekerja di perusahaan benih. Perusahaan benih kita itu rata-rata bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani. Kenapa kelompok tani? Karena kita lebih mudah berkoordinasi dalam kelompok tani. Kemudian kita ajak kerjasama kelompok-kelompok tani itu dengan harga kontrak untuk memproduksi benih kita. Itu contohnya. Nah, kita bisa pakai konsep ini di pertanian juga. Di kelompok-kelompok tani, kita kemudian membentuk suatu program untuk gimana caranya kita bisa menjual produk kita bersama-sama. Kemudian kita buat kontrak dengan pembeli. Nah, pembeli ini. Nah, kontrak ini bisa berbeda-beda memang. Jadi tergantung dari misalnya kalau kita punya kontraknya yang paling gampang lah ke supermarket. Itu kan kalau misalnya kita punya kelompok tani, kita bisa saling bekerja sama. Karena untuk kepastian harganya memang di supermarket jauh lebih aman dibandingkan kalau misalnya kita menjual di pasar. Ya, karena harganya pasti ada harga ambang batasnya lah. Terendah berapa, tertinggi berapa, nanti mengikuti. Tapi paling tidak kita bisa tahu gitu. Ada harga kepastian. Tidak terlalu lepas loss control seperti kita nanam, kemudian jual di pasar. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok tani, kemudian kita buat seperti itu. Itu kita bisa mengurangi resiko. Mengurangi resiko, kemudian kita juga bisa memotong rantai pasokannya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, mencari dan membuat kontrak kerjasama dengan pihak investor atau pemerintah untuk bantuan permodalan. Nah, ini saya banyak temukan di lapangan ya, seperti di mungkin beberapa daerah yang pernah saya kunjungi. Itu sebenarnya di pemerintah itu ada dana-dana seperti dana hibah dan kemudian bantuan-bantuan. Nah, itu memang kalau misalnya kita tidak berusaha mencari, itu agak sulit gitu. Jadi, kita sebagai petani, khususnya petani-petani muda yang ada di sini, itu kita harus aktif gimana caranya untuk mencari permodalan. Kemudian mencari investor, baik itu dari pemerintah ataupun dari swasta. Kita mulai seperti itu. Jadi, kita buat konsep bisnisnya, kemudian kita komunikasikan, kita tawarkan, dan harapannya bisa mendapatkan dana atau investasi seperti itu. Berikutnya adalah pemberian edukasi lapang dari mulai hulu ke hilir. Sebisa mungkin produk yang dijual itu punya nilai tambah. Nah, ini penting. Jadi, kalau misalnya kita produksi, katakan sayuran, misalnya tomat, kita kalau bisa, kita produksi, kemudian kita olah dari produk bahan mentahnya itu menjadi yang punya nilai tambah lebih gitu. Contoh misalnya, kita produksi tomat, kemudian kita buatkan juga pengolahan untuk menjadi saus, dan nanti kan produknya bisa disimpan dalam bentuk yang bisa tahan lama. Atau ada teman saya melihat kondisi di lapangan, ada banyak petani lemon, kemudian produk-produknya itu sering bermasalah di ketahanannya, ataupun mungkin daya simpannya. Kemudian dia berinisiatif membuat produk olahan lah. Produk olahan dibuat menjadi semacam sirup atau ekstrak dari lemon, kemudian dipasarkan dalam botol-botol. Nah, itu adalah salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa produk pertanian ini bisa kita produksi dari hulu, kemudian kita bantu dirikan bimbingan edukasi sampai ke hilirnya, agar produk ini bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih. Seperti itu. Dan memotong rantai pemasaran. Nah, itu tadi memotong rantai pemasaran. Itu adalah menurut kita, menurut saya, itu adalah cara yang memang paling bagus lah. Maling bagus biar petani bisa sejahtera. Jadi kita mengurangi dari harga yang kurang bagus di tingkat petani. Karena petani ini, saya seringkali memang kalau misalnya harganya bagus, ya mereka alhamdulillah bersyukur. Kemudian kalau misalnya harganya lagi jelek, ya mereka tidak bersyukur karena mereka masih diberi kesehatan dan seperti itulah. Tapi, kalau menurut ke pandangan saya, ini harus bisa dirubah seperti itu. Bahwa jangan sampai kita membiarkan petani kita merasakan kondisi-kondisi seperti itu terus-menerus. Kita, ya sebagai pemuda-pemuda, kita berusaha untuk gimana caranya membantu mereka, membantu sebagai, ya sebagai, ini kita lah. Sebagai pemuda untuk biar caranya petani bisa sejahtera ke depannya. Nah, ini untuk iklim tropis di Indonesia. Itu ibaratnya itu seperti pedang bermata dua. Kenapa? Karena Sebenarnya Pemuda yang tinggi. Jadi kita punya sumber pasmanufah itu yang sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian negatifnya apa? Negatifnya itu bahwa hama dan penyakit di daerah tropis itu benar-benar. Terima kasih. Halo, guys. Maaf, maaf, maaf. Tadi terpotong. Halo, guys. Oke, maaf, tadi terpotong. Saya lanjutkan. Nah, jadi di iklim tropis ini, hama penyakitnya itu sangat tinggi. Ya, karena siklusnya tidak terputus. Jadi, kita itu tanam terus, hama penyakitnya itu tidak pernah berhenti. Seperti itu. Kemudian curah hujan yang tinggi juga menyebabkan kelembapan yang tinggi. Nah, kelembapannya yang tinggi ini berpengaruh terhadap serangan penyakit. Seperti jamur. Nah, itu banyak. Banyak terjadi di iklim tropis. Kemudian perubahan cuaca ekstrim akibat kepanasan global. Nah, perubahan cuaca ekstrim ini begitu kita rasakan di tropis. Seperti kemarau yang terlalu panjang, kemudian nanti hujan yang terlalu lebat, atau harusnya kemarau tiba-tiba hujan. Nah, seperti itu juga mempengaruhi di produksi pertanian. Karena pertanian ini sangat bergantung dengan yang namanya faktor iklim, faktor cuaca. Seperti itu. Nah, disitulah kita mencoba mengenal apa yang disebut dengan OPT, Organisme Pengganggu Tanaman. Nah, Organisme Pengganggu Tanaman ini adalah organisme yang menyerang atau mengganggu tanaman gilaya sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi. Organisme ini, ya, organisme ini meliputi tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan virus. Nah, OPT, Organisme Pengganggu Tanaman yang berupa tumbuhan, itu disebut dengan gilma. Kemudian OPT yang berupa hewan disebut dengan hama. Hama ini bisa itu hama yang, hewan yang semacam insek atau serangga, kemudian ada juga seperti misalnya mamalia, babi, tikus, dan seterusnya. Kemudian OPT yang berupa jamur, bakteri, atau virus yang biasa disebut dengan penyakit. Nah, kerugian. Kerugian langsung dari petani, itu adalah berkurangnya kuantitas. Berkurangnya kuantitas dari hasil pertanian dan berkurangnya kualitas hasil pertanian. Selain itu, peningkatan biaya produksi. Kenapa? Karena kita untuk biaya perawatannya jadi lebih mahal, kita banyak aplikasi untuk pengendalian, baik itu dari sebegini mekanis kimia atau fisika. Jadi, kita butuh biaya yang besar untuk melakukan perawatannya. Kemudian berkurangnya kemampuan usaha tani. Nah, jadi karena kita mengalami gangguan di produksi, karena penyebabnya organisme penggangguan tanaman ini, otomatis itu mengganggu dari balance di permodalannya. Jadi, bisa-bisa kita rugi, bisa-bisa kita bangkrut karena adanya serangan halwa penyakit ini. Kemudian kerugian tidak langsung. Kerugian tidak langsung ini diderita masyarakat. Seperti harga produk yang tidak stabil, bisa lebih mahal atau lebih murah. Nah, itu kemudian sektor pendukung usaha tani seperti perbankan, industri, pedagang, eksportif, dan lain-lain. Itu mengalami kebingungan. Seperti perbankan kalau misalnya usahanya ini terlalu fluktuatif, itu pasti mereka juga ragu untuk memberikan permodalan. Kemudian di ekspor atau pedagang, di industri, mereka kan menuntut produk yang kontinu. Produk yang kuantitasnya ada, kemudian kualitasnya juga ada. Tapi karena kondisi penakserangan OPT ini, itu menurunkan produksi, menurunkan kuantitas, juga menurunkan kualitas. Nah, itu sangat berpengaruh juga. Kemudian menurunkan kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungan ini lebih berhubungan dengan penggunaan pesticida. Penggunaan pesticida yang karena upaya untuk memelihara tanaman ini biar sehat, biar bagus kualitasnya, penggunaan pesticidanya jadi tinggi. Nah, ini contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh kasus di mana OPT mengganggu kuantitas hasil pertanian. Nah, ini kita contohkan di kentang, itu penyebabnya pitotora investan, itu menghancurkan pertanaman kentang di Indonesia. Nah, menyebabkan 1 juta penduduknya mati, kelaparan. Dan penyakit ini sampai sekarang masih banyak menimbulkan kerugian, termasuk di Indonesia juga. Kemudian banyak orang yang nggak bisa makan, akhirnya bahkan meninggal. Tapi ini di 1845 sampai 1860. Kemudian di kualitas. Nah, kualitas ini berkurang, terutama misalnya di komoditas seperti bunga ataupun ini di pisang. Nah, itu salah satunya sebabkan karena antraknos kalau yang di pisang. Antraknos juga sering menyerang di cabai juga. Itu jenis dari bungi. Kemudian kerusakan pada tanaman hias, pada umumnya yang mengurangi nilai jualnya. Nah, kalau misalnya kita harapkan kan di kualitasnya. Nah, tapi kalau misalnya kena serangan OPT, pasti kita juga merasa kualitasnya jadi menurun dan harganya pasti juga menurun. Seperti itu. Kemudian untuk mengelola penyakit diperlukan biaya yang besar. Nah, ini contoh kasusnya di pekebunan teh. Nah, ini penyakit sacer daun atau eksobasi biopsisi pesan. Ini membutuhkan fungisida, bahan aktifnya itu oksiklorida tembaga, 300 gram selama musim penghudan. Itu benar-benar intensitasnya sangat tinggi. Kemudian untuk seribu hektare kebun teh, itu diperlukan 300 kilogram fungisida. Aplikasi total 3.000 sampai 6.000 kilogram per tahun. Bayangkan itu pasti biayanya sangat-sangat besar. Kemudian belum lagi upah tenaga kerjanya. Kemudian kerugian tidak langsungnya disemukan. Kemudian pengendalian OPT. Nah, pengendaliannya itu kita ada beberapa cara. Pertama pengendalian mekanis, pengendalian fisik, pengendalian biologis, dan pengendalian kimia. Nah, di pengendalian mekanis, ini contohnya di pengendalian gulma dengan menggunakan traktor. Nah, di traktor itu kan kita secara langsung membunuh atau merusak dari si tanaman tersebut. Si gulmanya tersebut secara langsung, secara mekanis. Kemudian di sini juga ada pengendalian hama atau tikus dengan geropiokan. Nah, ini kan mereka bareng-bareng kumpul, kemudian dibuat, diserbulah dari sarangnya si tikus itu. Kemudian mereka lakukan pembunuhan, pemberantasan secara langsung. Jadi itu termasuk di mekanis. Kemudian di sini ada dibangunkan greenhouse, diberi skrit. Nah, ini fisik. Jadi dibuatkan barir, dibuatkan penghalang, agar mencegah hama dan penyakit masuk. Nah, pengendalian biologis. Pengendalian biologis ini banyak dipakai di negara-negara maju. Ini saya contohkan dulu waktu saya magang di Belanda. Itu mereka pengendaliannya, kalau misalnya ada organisme pengganggu tanaman, mereka utamakan di satu, parietasnya harus tahan dulu. Jadi parietasnya pertama harus tahan, kemudian mereka mencoba penegatan di penggunaan biologis. Misalnya organisme yang bisa mempredator atau memakan pengganggu tanaman tersebut. Di sini kasusnya mereka menggunakan makrolopus, semacam insek serangga yang dia memakan dari kutu kebul. Nah, kutu kebul ini kan organisme pengganggunya. Nah, ini mereka menggunakan ini dulu, baru kalau misalnya sampai ambang batas tertentu, hamanya nggak bisa terkendali, mereka baru pakai aplikasi pesticida. Seperti itu. Jadi mereka ada tahapan tertentu sebelum mereka menggunakan kimia. Nah, ini kimia, pengendalian kimiawi. Jadi kalau pengendalian kimiawi, itu adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir kita untuk mengendalikan hama penyakit. Jadi kita udah coba, mekanis, kemudian fisik juga udah coba, biologi kita udah coba, tapi masih belum bisa mengendalikan, akhirnya kita mengambil alternatif terakhir, yaitu penggunaan pesticida, bahan aktif yang kimiawi. Nah, di pesticida yang kimiawi ini, itu ada yang namanya bahan aktif, kemudian ada yang namanya cara kerjanya. Nah, bahan aktif, bahan aktif adalah kandungan senyawa kimia utama yang digunakan untuk mengendalikan OPT. Contoh, bahan aktif ini seperti mancozet, abamectin, glifosat, dan sorotalanil. Itu bahan-bahan aktif yang biasa ada di fungisida, kemudian ada di herbisida, kemudian ada di insektisida. Kemudian bahan aktif ini sama dijual dengan, bahan aktif yang sama bisa dijual dengan merek dagang yang berbeda-beda. Nah, jadi ini penting diketahui bahwa ketika kita mau mengendalikan hama penyakit, kita lihat dulu di, apa namanya, bahan aktifnya dulu. Jadi kita lihat bahan aktifnya apa, kemudian kalau kita bandingkan dengan harga merek dagang di pesticida yang lain, nah itu kita bisa bandingkan. Misalnya ini, misalnya di bahan aktifnya sama, tapi merek dagangnya berbeda, kemudian harganya jauh lebih murah, maka kita coba pilih yang harganya lebih murah, dengan bahan aktif yang sama. Karena pastinya itu juga akan memberikan efek yang sama, seperti itu. Kemudian cara kerja. Nah, cara kerja ini adalah bagaimana bahan aktif yang tadi kita pakai untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman, itu bekerja. Nah, ada yang sistemnya sistemik, kemudian ada yang sistemnya kontak, ada yang kontak dan sistemik. Sistemik artinya itu berarti dicampurkan, dicampurkan, dia masuk ke jaringan tanaman, masuk ke jaringan tumbuhan, dan kemudian dia bertahan di dalam situ, ketika ada hama atau penyakit masuk, nah itu bisa terkendali. Kalau yang kontak, kontak itu begitu kita aplikasi pesticidanya, kita aplikasi, nah itu ketika organisme pengganggu tanamannya terkena secara kontak, nah dia bisa mati, seperti itu. Ada juga yang cara kerjanya kontak dan sistemik, jadi double. Jadi begitu dia misalnya kena, dia juga langsung mati, ada juga yang dia masuk ke dalam jaringan tanaman, kemudian ketika ada hama penyakit, menyerang tanaman tersebut, tanaman tersebut juga mati. Apa? Hama penyakit tersebut juga mati. Kemudian untuk yang di insektisida, nah di insektisida ini agak berbeda, jadi di insektisida ini, nanti dia di, apa ini itu, pengaruhnya itu ada yang sifatnya racun saraf, jadi dia mengganggu saraf ketika masuk ke dalam jaringan mereka, jaringan dari si serangganya itu, kemudian racun perut, artinya kalau dia memakan dari insektisida itu, dia jadi mati. Kemudian racun nafas, berarti si insektisida itu ketika dia aplikasi membentuk gas, dan kemudian dihirup oleh serangga itu, itu mereka jadi mati dan berkendali. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi hal pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi suatu negara, karena sektor pertanian adalah, dari sektor pertanian adalah, kebutuhan pangan kita diperpenuhi. Selain itu, pertanian menjadi dasar, menjadi dasar dari negara yang kuat. Contoh, misalnya tadi, kita pakai negara Amerika dan Belanda, bahwa mereka itu didukung oleh sektor pertanian dulu, kemudian mereka bisa menjadi negara yang sekarang kuat, besar. Jadi seperti itu. Karena untuk membangun suatu peradaban, orang itu pasti makan dulu, sebelum jalan dibuat. kan logikanya seperti itu. Jadi, pertanian dulu, baru mulai dibangunlah utilisation, atau dibangunlah peradaban. Mulai dibangun kota-kota, mulai dibangun pendidikan, industri, dan seterusnya. Tapi, yang pertama mereka harus bangun adalah pertaniannya dulu. Karena kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, papan, itu kebutuhan yang primer. Kebutuhan yang harus terpenuhi, dan ada, sebagai dasar kehidupan manusia. seperti itu. Kemudian, kita sebagai generasi muda bangsa, dimanapun berada, kita harus bisa ikut berkontribusi dalam membangun negeri ini, khususnya di sektor pertanian. Karena di kita-kita inilah harapan dari bangsa ini, setelah generasi-generasi yang tua kita, mungkin sudah berganti, dan kita menjadi generasi penerusnya. Jadi, kita, sebagai generasi muda, di sini kita punya kontribusi di sini. Seperti itu. Dan sekian terima kasih untuk pemaparan saya, untuk di pertemuan pertama ini. Mungkin, sementara itu dulu, karena, kita akan lebih, didiskusi dan, seperti itu, dilanjutkan dengan diskusi. Dan pertanyaan. Oke, Mas Aris. Terima kasih. Ya. Oke, Mas Heru. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan, termasuk juga Mas Heru. Sudah, sangat detail, Mas, menjelaskan pengantar, pertemuan sekolah Tani Milenial. Yang menarik, Mas, sebelum mungkin ada diskusi ya, sebagai pemati, ini kan kita sedang banyak bencana ya, Mas, ya. Banjir dan angin besar, termasuk, apa ya, bencana-bencana gagal panen, gitu, yang akibat hama, ataupun tipus, gitu ya, Mas, ya. Menurut Mas Heru, sebagai praktisi ya, Mas, ya. Ini, perlu enggak sih, kita menyiapkan asuransi pertanian, gitu, untuk para petani, gitu. Apalagi, kita kan, ini sedang, ini sedang, banyak terjadi bencana, di mana-mana ya, Mas, ya. Gimana menurut Mas Heru? Paling itu, Mas. Terima kasih, Mas. Seko, ya. Jadi gini, untuk asuransi pertanian ya, sebenarnya, kalau yang namanya asuransi, itu banyak, terutama di negara-negara maju, itu, tapi bukan di pertanian ya, untuk di, di kesehatan misalnya, itu kan diwajibkan. Karena orangnya itu semua komitmen, jadi sama-sama semua diwajibkan, jadinya, ya mereka ikut semua. Nah, konsep di asuransi itu kan, kalau semakin banyak orang yang ikutkan, orang ikut, kemudian mereka sama-sama mengasuransikan, itu kan kalau misalnya ada, ada masalah, nah, mungkin di suatu lokasi, tidak, tidak diklaim, karena mungkin di sana aman-aman saja, tapi nanti bisa dananya itu kan dipakai di, daerah yang bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya, kalau misalnya ini asuransi di bidang pertanian, contohnya misalnya di bidang pertanian, itu, kalau bisa diadakan ya penting, bisa sangat berpengaruh inilah, minimal, minimal, petani bisa dapat jaminan, misalnya ketika kita gagal panen, atau misalnya kerusakan alam, itu nggak yang benar-benar mereka rugi total, tapi ada setidaknya itu kompensasi, dari kalau misalnya kita punya asuransi seperti itu, yang sifatnya memang reasonable lah, reasonable itu artinya, berapa yang mereka harus bayar, premiumnya, kemudian, apa aja dari yang mereka dapat klaim gitu, dari situ. Nah, tapi kalau memang, tapi kan dari pihak asuransi kan juga berpikir juga kan mas ya, kan mereka berpikir, kalau misalnya nih, yang diasuransikan sifatnya risikonya terlalu tinggi, terus banyak orang ngeklaim kan jadi rugi kan, kalau misalnya banyak orang ngeklaim, wah ini orang ngeklaim semua nih, terus orang nggak ada yang bayar premium karena ngeklaim semua, nah itu kan jadi record, makanya memang, kalau konsepnya diasuransikan, ya memang harus orang apa, harus besar sekali skalanya, kalau bisa ya memang, petani-petani yang gede-gede itu, petani-petani yang gede, mau ikut, kemudian support di situ, terus petani-petani kecil bisa ada backup gitu, karena memang kalau misalnya di asuransi kok, lebih banyak yang ngeklaim daripada yang bayar premium, pasti nggak bakal balance nanti, gitu, tapi kalau menurut saya itu ide yang bagus sih mas, asalkan memang, kita bertahap lah, bertahap, gitu, karena memang, saya kalau yang di luar negeri, belum pernah nanya ya masalah asuransi ini, tapi kalau, di asuransi yang di bidang lain, seperti di kesehatan, memang benar-benar, waktu saya misalnya ya, waktu saya ke Belanda itu, saya wajib punya asuransi, dan di asuransinya itu, bukan asuransi yang misalnya itu, ya yang, abal-abal lah, asuransinya itu benar-benar bagus, oh jadi, jadi di luar negeri ada wajib asuransi ya, petaninya ya mas ya, oh itu bukan, di kesehatannya ya tapi, di kesehatannya, tapi ini kasusnya misalnya, kalau di sana itu kan, kesehatannya itu di asuransi, dan juga wajib, nah, tapi memang di wajibkan, nah kalau misalnya itu kan, kalau di wajibkan kan, ada peran pemerintah kan, ada peran pemerintah, ada regulasi yang memang, mewajibkan, oh asuransi ini harus wajib gitu, siapapun di negara ini, harus punya asuransi, dalam kasus ini kesehatan misalnya, nah sama, kalau misalnya kita di Petanian, kita lihat risikonya besar, ada faktor cuaca, lingkungan, dan macamnya, nah kalau memang, mau dibuatkan seperti itu ya, kita harus bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah bantu buatkan regulasi bahwa, kita perlu nih asuransi gitu, kita perlu asuransi, biar kita bisa, paling tidak itu safety lah, safety di petani-petani ini, mereka tidak rugi-rugi banget, dan mereka juga, punya harapan untuk bisa, berusaha lagi gitu, kalau sementara ini kan, kita enggak, kalau petani kalau misalnya rugi, yaudah, kan enggak, enggak yang inilah, misalnya mereka terlilih tutang, juga yaudah gitu, mereka enggak ada kompensasi, karena memang sifatnya, agak lepas lah, itu sih mas, menurut saya mas, oke, ya, thank you mas, atas jawabannya, dari saya cukup, bagaimana dengan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, dengan Mas Heru, ya mungkin untuk hari ini, lebih ke pengantar Bapak Abdul Aziz, kalau besok dan lusa, lebih ke studi kasus Pak, kalau praktek, kita harus di satu tempat ini Pak, kalau Mas Heru siap, Mas Heru Pak, pasti siap ya Mas Ya, di lapangan ya Mas Ya, tergantung mas lokasinya di mana, ini kan untuk teman-teman ya, teman-teman semua, mungkin karena waktunya terbatas, saya memang di pertemuan pertama ini, saya lebih membahas tentang, gimana kita membandingkan lah, mindset kita dulu, saya mau memberikan pesannya itu, gimana mindsetnya, orang pertanian di luar itu, kenapa bisa sukses, kenapa kita masih di belakang, nah di pertemuan pertama ini, nah nanti paling di pertemuan berikutnya, itu jauh lebih detail ke, mungkin ya, lebih ke teknis, jadi kan kita konsepnya ini kan, dijudul dari, ini kan membangun pertanian di desa ya, betul Mas, pertanian di desa ini, itu juga menurut saya, itu salah satu dari, kenapa saya sampai sekarang ya, masih fokus di bidang pertanian, karena saya dari desa juga, jadi mungkin di pertemuan ini, saya ingin pesankan itu dulu, di mindsetnya dulu, baru nanti di pertemuan berikutnya, kita mulai nih, cari apa yang bisa kita lakukan, di desa ini, sebagai pertanian, karena memang, ada, pasti ada, saya gak bilang, gak mungkin, kalau misalnya di, desa-desa, dimana saja, selama ini kan kita, udah banyak ya, akses internet dan lain-lain, kita bisa, melakukan, seperti pemasaran dari desa, itu bisa, bisa banget sekarang, asalkan memang kita, ya buatkan planning yang, bagus gitu, tapi nanti mungkin di berikutnya, setelah ini, jadi, awal-awal ini kita bahas tentang itu dulu aja, Assalamualaikum, izin bertanya, ya silahkan Pak, perkenalkan saya Adit dari Bandung Mas, ya Pak, terima kasih banyak Mas, untuk pemaparannya, tadi, aku membuka, apa namanya, jadi wawasan kita, tapi mohon maaf nih, tadi, pemaparannya terputus-putus nih, jadi memang ada beberapa, nggak, mungkin karena jaringan stabil, dikaminya yang kurang stabil, bukan dari sananya, kurang lebih seperti itu, paling nanti, izin kalau memang rekamannya ada, nanti kita, minta rekamannya, untuk di, apa namanya, ditonton lagi, berulang kali mungkin, karena ada yang terlewat, sedikit, yang pertama itu, yang kedua, ini ada pertanyaan sedikit, apakah, pertanian itu, kan, mindset-nya di kita tuh, pertanian tuh, harus lahan luas, nah, lahan luas, dan juga, apa ya, ya, lebih ke lahan sih, kalau saya memperhatikan lahan, karena kalau, saya sendiri kan di Bandung, ini sudah kurang nih, lahan yang, kalau di perkotaan sendiri, tapi, ada beberapa, daerah yang memang, atau, kita bisa, apakah bisa memanfaatkan lahan, pekarangan, untuk jadi pertanian, dan, bermanfaat juga, jadi, income untuk, perhasilan gitu lah, seperti itu, apakah, sudah ada gak, yang, contohnya, atau apa, kiatnya lah, untuk lahan yang sempit, seperti di perkotaan, itu sih mas, mas Erwin. Oh iya lah, terima kasih mas Adit ya, ya, mungkin izin mencoba menjawab ya mas ya, jadi, memang, kalau misalnya di pertanian tadi kan, saya sempat bahas, tentang, apa itu, pendekatan lah, pendekatan yang dipakai, negara-negara yang, menurut saya sih maju, secara data, kayak Amerika dan Belanda, itu kan pendekatannya beda, satunya extend, dia butuh luasan lahannya yang luas, satunya Belanda kan intent, jadi luasan lahannya gak, besar, tapi kalau memang, kita, contohnya tadi di, pekarangan ya, memang, memang kita harus pendekatannya, ke intens, jadi gimana dengan luasan lahan yang sempit, kita bisa memproduksi, atau bisa menghasilkan tanaman yang, kalau kita di pertanian ya, tanaman yang, menurut saya sih, nilai jualnya tinggi mas, jadi, kalau luasannya sempit, menurut saya, harus kita berdayakan tanaman, yang nilai jualnya tinggi, contoh misalnya ya mas ya, sekarang kan lagi booming mas, di daerah, daerah, atau di kota-kota ya, tanaman hias lah, contoh tanaman hias, yang sekarang lagi booming kan, kayak, apa itu, janda bolong kah, terus ada, apa itu namanya, aglonema, yang warnanya pink, nah, yang tanaman-tanaman hias seperti itu, nah, itu kalau misalnya kita dengan luasan yang terbatas, mungkin kita bisa, pakai luasan pekarangan kita, untuk budidaya tanaman-tanaman, yang seperti itu, nah, seperti itu, untuk kemudian kita bisa manfaatkan untuk jual, atau nih mas, atau, kita, ini, contoh ya, contoh, ada teman saya, dia, sebagai ini, kalau kita sebut itu dropshick ya, dropshick, jadi dia, dia punya usaha jualan tanaman hias, itu dia nggak perlu, harus punya lahan yang luas, tapi ya memang sesekali mereka, dia punya, perlu untuk ditaruh, gitu, nah, dia, punya kerjasama dengan supplier, tanaman, kemudian dia mengiklankan, di online, kemudian nanti mereka, dia ambil margin dari situ, nah, di situ juga bisa, gitu, walaupun misalnya nih, masnya, mau nih, tetap ke, bisnis di pertanian, gitu, dengan, mungkin keterbatasan di kota, gitu, bisa saja, contohnya itu, tapi memang, kita harus menjual, produk yang punya nilai yang tinggi, gitu, harga jualnya tinggi, contohnya yang tadi itu, kenapa saya bilang, kayak tanaman hias, atau bibit contohnya, itu punya produk yang tinggi, karena, kita kan, kadang nggak tahu ya, di luar, luar Jawa misalnya, dengan online sekarang kan, orang dari luar Jawa, bisa beli tuh, beli barang dari kita, kita punya akses misalnya, di Bandung, di Bandung, di kota, mungkin di Lembang kan, itu banyak tanaman hias, oke, kita bisa tuh, cari supplier dari sana, kita jualkan online, misalnya kan, kemudian, kalau misalnya, kita mau nyetok di lahan kita, yang pekarangan itu, juga bisa nyetok, waktu-waktu ada, bisa jual, nah, itu kan kita bisa pasarkan di online, itu kemana saja, keluar, keluar Jawa itu, nah, orang-orang di luar Jawa, mungkin menilai, ini produk ini, kalau misalnya di luar Jawa itu mahal, menurut mereka itu murah gitu, nah, di situ kan kita bisa, dapat margin di situ, nah, itu menurut saya sih, kalau misalnya, emasnya, masih konsen di bisnis, seperti di tanaman, nah, itu bisa jadi contoh, itu bisa diperapkan gitu, memang, keterbatasan lahan itu, mempengaruhi, tapi mungkin kita bisa akali dengan, secara seperti itu, itu mas menurut saya, baik mas, ya, karena untuk, sedikit, sementara sih masih, kalau di halaman, masih apa, sekedar hobi, nah, untuk, untuk lahan, memang agak jauh dari posisi rumah, jadi makanya agak, kadang, cuma seminggu sekali, atau apa, untuk melihat itu, agak kurang bagus juga sih, sebetulnya, jadi, menggarap lain yang menggarapnya sih, seperti itu, nah, tapi kalau di Bandung mas, mungkin saya karena sering di Lembang, di Lembang itu, kan, banyak ya greenhouse, greenhouse juga, memang, kalau, memang, kalau misalnya kita perbatas di luasan lahan, biasanya sih, kalau kita ada modal yang cukup, tapi, terbatas di lahan, mereka kan biasanya, rata-rata bangun greenhouse, nah, tinggal di greenhouse itu, dibudidayakan tanaman yang, harganya, tinggi, ya, misalnya, misalnya, kalau di kasus saya, untuk produksi benih, misalnya, itu kan harganya tinggi, kemudian, untuk produksi, misalnya, sayuran dijual ke supermarket, itu kan pasti harganya tinggi juga, terus, misalnya, tanaman bunga, itu kan banyak juga, yang di greenhouse, nah, mungkin, itu salah satu alternatif, kita, untuk bisa, memanfaatkan lahan yang terbatas, tapi dengan syarat tadi, kita punya modal untuk bangun greenhouse-nya, kita punya, ya, cukup manajemennya lah, karena memang, kalau emasnya, nggak fokus di situ, nah, itu agak-agak susah juga nanti, karena kan, pasti kalau misalnya invest orang, ya, terbatas di situ lah, gitu, kalau misalnya masih, kecil kan, lebih baik kita kelola sendiri dulu, baru kalau misalnya memang sudah jalan, kita bisa buatkan, organisasinya, seperti itu. Baik, Mas Heru, siap, untuk sementara itu udah cukup, makasih banyak Mas Heru, mungkin yang lain. Menarik ini ya Mas, kalau di Bandung itu, greenhouse sudah banyak ya, itu Mas Heru, di mana aja dulu, di Lembang? Kalau saya sih, biasanya, di sekitaran, apa, Parongpong, Sisarua itu. Oh, yang dekat Balai Benih itu ya Mas, ya, ya, oke, ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya. Ini mau nyambung, bisa. Oh iya, silakan Bapak. Dengan siapa Pak? Hefri Bandung juga ini, Mas Eko. Ya, makasih Mas Heru, kabaran presentasi ini, menarik juga ini, memberikan, apa, sedikit lawasan ya, karena emang saya background, bukan di pertanian gitu, jadi, masih relatif awam, orang engineer, orang teknik, bertarik pertanian gitu. Ya, intinya sih mungkin bertarik di awal, walaupun saya ikut agak kebelakangan tadi ya, mungkin sepengetahuan Mas Heru, terutama di masalah, apa tadi, masalah di, di kita ya, masalah pertanian kita itu, itu kan ya, untuk merubah mindset, kemudian masalah, apa tadi, pasar, yang memotong rantai pemasaran, harga juga, stabilisasi harga gitu, mungkin, kalau dari sisi Mas Heru itu, apa, gimana, ada, apa, biasanya, sudah jalan untuk ya, supaya bagus gitu, stabilan harga, atau ada, yang pernah pengalaman di, apa gitu, yang lebih, apa, real gitu ya, solusinya itu, gimana caranya ya, mungkin, mungkin itu dulu Mas Mas Heru, bisa di, ini, ada story jelaskan ya, terima kasih, Mas Heru. Terima kasih Pak, jadi gini Pak, kalau historis ya Pak, ketahu saya sih, memang gak semua, produk pertanian itu, bisa dimodel, untuk di, apa itu, dikontrakan, kalau saya nyebutnya itu, dikontrakan ya Pak, dikontrakan itu, jadi kan kita membuat, pemotongan, rantai pemasaran itu kan, kita biasanya, membuat kontrak, dengan, kalau tidak supermarket, atau misalnya, distributor sebelum end user, nah kita akan buat kontrak, karena memang, untuk bisa memotong, rantai pemasaran, biasanya kita butuh, kualitas, kemudian kita butuh, kontinuitas, kita butuh, apa itu namanya, kontinuit, kualitas, sama, kuantitas ya, kuantitas sama kualitas, dan kontinuitasinya, tiga ini, nah jadi, kalau selama ini kan, selama ini kan, kenapa kita, petani-petani kecil, selalu bergantung dengan, tengkula, karena memang, tengkula, dia punya, pertama akses, ke dalam petani, petani kan di dalam-dalam, di desa-desa, nah mereka punya akses, membeli produk itu, kemudian menyalurkan, ke tingkat, tengkula yang lain, sampai itu terkumpul, menjadi satu, kemudian dikirim ke, katakan di pasar hidup, seperti itu, nah itu kan proses yang, sangat panjang, karena memang di pasar hidup pun, mintanya pasti kan banyak, tontonan, misalnya kan, nah, kalau kita mau memotong rantai pasar itu, nah itu, memang kita harus, melewati proses mereka ini, melewati proses mereka ini, proses-proses mereka ini, seperti apa, misalnya, kalau kita, mau kerjasama dengan supermarket, itu kan dituntut hati, tiga itu, kuantinitas, kemudian kualitas, kemudian, kuantitasnya, nah, memang di sini, contohnya ini, kalau saya ini, mungkin, di sayuran, ataupun, yang pernah saya tahu, itu di buah ya, teman saya itu ada, mereka produksi melon, golden, golden melon ini, petani-petaninya di sana itu, dibuat satu kelompok, itu lokasinya di Banyuani, nah, setahu saya itu, mereka dibuatkan satu kelompok, kemudian, mereka punya kontrak kerjasama dengan supermarket, nah, di supermarket ini, mereka dituntut untuk ngirim, dengan kualitas gradingnya itu, misalnya, grade A, nah, seminggu itu harus 5 ton, nah, mereka kan, kalau seminggu 5 ton, kita lihat, umur dari melon itu berapa, umur melon kan, produksi sekitar 55 sampai 60 hari, nah, si petani ini, kalau misalnya, katakan dia punya lahan cuma 1000, 1000 meter, itu kalau 1000 meter, ditanami melon, perkiraannya, sekitar 2000, 2000 batang, kalau misalnya, dia punya melonnya bagus semua, berbuah semua, rata-rata, katakan 1 kilo, berarti kan 2 ton, dan itu harus nunggu 2 bulan, untuk dia panen, padahal, permintaan supermarket, dia harus 5 ton seminggu, nah, maka mereka harus punya kerjasama dengan, petani-petani yang lain, sesama produsen melon, oke, kita buat, atur jadwal penanaman, kita atur jadwal penanaman, biar kita match, kapan kita panen, biar kita bisa panen tiap minggu, sesuai dengan, kapasitas yang diminta supermarket, kemudian, kualitasnya juga harus masuk, sesuai dengan, yang diminta supermarket, seperti itu, itu, itu adalah tuntutan memang, kalau kita mau memotong dari, rantai pasok itu, misalnya, kalau untuk kapasitas besar, kita jualnya ke supermarket, atau, kalau kita mau memotong rantai, pemasarannya, ya kita, tadi Pak, kita buat, kita nanem, misalnya nanem, kemudian, kita buat olahannya, kemudian, kita jual langsung ke end user, dengan, bantuan media sosial, misalnya, ya, katakan tadi, saya contohkan tadi, memang kasusnya, bukan, bukan teman saya, yang ini, yang apa, membuat ekstrak dari lemon ini, bukan petani, cuma, kalau misalnya nih, misalnya, kita dibuatkan jadi seorang petani, dia punya, melon, eh, lemon, kemudian, dia biasa jual ke tenggula, tapi dia proses sekarang, proses, dibuat kemasan, dibotol, kemudian, dia coba tawarkan ke end user, secara langsung, dijual ke online, nah, itu kan pasti, marginnya jadi, lebih besar, karena, mereka, menjualnya langsung ke, konsumen, gitu, gitu, jadi ada dua cara itu tadi, cara pertama, ya, memang kita, harus punya kontrak kerjasama, tapi, ya, itu tadi, kita dituntut tiga itu, kontinuitas, kualitas, sama, kuantitas, nah, atau, kita mau buat olahan, membuat edit value, dari produk kita, yang asalnya itu produknya itu, nggak bisa bertahan lama, kita bisa buat bertahan lama, kemudian, kita bisa buat yang lebih menarik, dan kita pasarkan secara langsung, itu pasti, menurut saya, yang ada sudah-sudah, itu pasti bisa, jalan seperti itu, Pak. Oke, kasih banyak, Mas Helo, lagi itu, ini bisa sesi berikutnya, panjang lagi ya, bisa edit value tadi, setelah, bisa menghasilkan produk pertanian, supaya bisa awen, oh ini proses lagi itu ya, agak lama, perlu ini lagi, apa, layar teknik, apa ini, setelah, itu ya, hasil pertanian gitu ya. Cuma memang, untuk yang edit value ini, butuh investasi di, peralatannya juga sih, Pak, peralatannya, kemudian di, ilmunya juga, untuk pemrosesannya, itu kan juga perlu, kemudian nanti, aspek legalitas ya, Pak, biasanya kan, juga, dipertimbangkan, misalnya dia buat produk, nanti produk itu, harus punya izin, harus punya ini, nah, itu juga masuk di situ, itu harus dipertimbangkan. Ya, satu lagi ini, Mas, sejauh mana, Kak, yang dari aspek sisi pemerintah itu, dia punya, nggak tahu apa, semacam program bantuan, atau apa itu, di bidang apa saja, gitu ya, atau bagaimana bisa mengaksesnya, gitu, ya, mungkin nanti bisa lebih banyak memperdayakan, di para petani juga, atas macam program pemerintah, apa, sejauhnya apa, yang bisa-bisa diupayakan, diakses, atau apalah. Kalau program pemerintah, Pak, mungkin kan karena saya, saya hanya tahu di lapangan ya, Pak ya, saya tahu di lapangan, yang di, saya pernah dengar, itu kan seperti bantuan hibah, Pak, hibah dari kemerintah, nah itu memang, setahu saya itu adalah salah satu upaya dari pemerintah, untuk membantu pengembangan pertanian, nah memang prosesnya untuk mendapatkan dana hibah ini, tidak mudah lah, karena itu kan, ibarat katakan dana cuma-cuma dari pemerintah kan, seolah-olah seperti itu, tapi untuk mendapatkannya memang butuh proses, jadi kita harus ada pengajuan, setahu saya ya, ke kayak PPL-nya di lapangan, penyuluh pertanian lapang, dari dinas, kemudian nanti diproses di kabupaten, dan seterusnya sampai nanti, bisa tembus, cair, nah memang menurut saya program itu bagus, tapi, kadang ya, kadang memang, untuk tindak lanjutnya mungkin agak kurang, jadi misalnya, mungkin dia sudah dapat, dapat, kemudian mungkin, nah, evaluasinya yang, harus perlu dikencangkan lagi, jadi, setelah dia dapat, apakah usahanya berkembang, apakah, dia dibina, terus, nah itu, mungkin, mungkin, saya juga gak tahu ya, untuk di, tempat lain, tapi, ada beberapa tempat yang, setelah dia turun, kemudian, kayak, follow up-nya, jadi, berkurang gitu, jadinya, kadang, mereka bingung, mau buat apa gitu, kadang, gitu, jadinya, misalnya ada turun di bantuan, bantuan misalnya, dapat traktor, tapi, habis itu gak dipakai, untuk, apa, dipakai sebentar, kemudian, entah kenapa gak dipakai lagi, nah, yang seperti-seperti itu, itu kan sebenarnya kan termasuk, bantuan dari pemerintah, ya oke, terima kasih Mas Heru, ini mungkin, yang lain dulu, mungkin kalau ada yang tanyakan, ya, terima kasih Pak Efri, atas pertanyaannya Pak, nanti, mungkin bisa dilanjut, di diskusi juga, kalau misal belum ini Pak, kita sudah ada WA Group, nah ini ada pertanyaan lagi Mas Heru, dari Ibu Teti, Asik Malaya, di kolom komentar Mas, nah kalau untuk pengendalian, organisme apa, pengendalian, apa, pengganggu tanaman ini, secara biologis, salah satunya, menggunakan mikrolokus, kalau boleh saya tahu, prinsip penggunaannya, seperti apa ya, apakah langsung disebarkan, di greenhouse-nya, atau, bagaimana ya Pak, dan apakah visible, jika digunakan, di skala lahan, terima kasih. Terima kasih Bu Teti ya, jadi, mungkin saya cerita dulu ya, jadi kan, contoh dari, pengendalian secara biologis ini kan, saya dapatkan ketika saya madang di Belanda, jadi memang, tadi saya sempat cerita bahwa, di sana memang, sangat-sangat concern, terhadap, produk pertanian, atau makanan yang mereka konsumsi, jadi mereka benar-benar, perhatikan cara produksinya, nah di situ, karena mereka punya concern yang tinggi, makanya, dari pihak si petani, di sana, si pemilih greenhouse, itu dituntut untuk, produk produksi, yang benar-benar aman, untuk konsumen, nah, dari pemerintahnya pun, di sana juga mendukung, pemerintahnya juga memberikan, ambang batas, toleran, jadi ambang batas toleran, kandungan kimianya, begitu dia lewat, dari ambang batas itu, perusahaannya yang kena benda, itu kasusnya di sana, makanya, untuk yang di Belanda itu, yang di greenhouse, mereka selalu, upayakan yang pertama itu, adalah pengendalian secara biologis, nah, contohnya, di sini, yang saya contohkan itu adalah, makrolopus, nah, makrolopus ini, kalau di sana itu, ada bu, jadi ada, perusahaan khusus, yang mereka itu, memproduksi, predator insek, jadi serangga yang, mengapa itu, menyerang hama, jadi memang dibuat, diproduksi, untuk tujuan itu, tapi, ya itu dulu di Belanda, nah, masalahnya, untuk di Indonesia ini, saya belum tahu, apakah sudah ada, semacam perusahaan, yang memang dia memproduksi, organisme yang, predator insek ini, yang bisa membantu, untuk pengendalian hama penyakit, itu sudah ada, atau belum, tapi, kalau ada, seperti yang di Belanda itu, itu memang sangat-sangat membantu, karena gini, konsepnya, kalau misalnya, kita produksi, kita produksi tanaman, di dalam greenhouse, itu kan sebenarnya, sangat-sangat beresiko, untuk, kalau misalnya, memang dia melindungi, dari hama penyakit, dari luar, masuk, pertama kan itu, tapi, kalau misalnya, hama dan penyakit, masuk ke dalam greenhouse, dia jadi, semakin berkembangnya, semakin pesat, karena di greenhouse itu, tanamannya jumlahnya padat, kemudian lingkungannya juga, sangat mendukung, jadi, dia perkembang biakannya, sangat cepat, dan pesat, seperti itu, nah, disinilah, timbul, apa, disana itu, jadi, penggunaan dari, si makrolopus ini, contohnya, itu jadi tinggi, jadi, kalau kita pandang, kalau kita berpikir, bahwa, di greenhouse itu, udah aman, walaupun di Belanda, itu salah besar, justru, mungkin, nanti ke depan, di topik berikutnya, kan saya akan membahas greenhouse, itu akan saya contohkan, tanaman-tanaman, di dalam greenhouse di Belanda, ternyata, itu juga diserang, hama penyakit, dan itu serangannya, benar-benar luar biasa, ya karena itu tadi, mereka sih, hama penyakit, terperangkap di dalam, gak bisa keluar, berkembang biat secara pesat, nah, disitulah, rawannya disitu, nah, untuk prinsip, si penggunaan makrolopus ini, dia cuma ditebar, jadi ditebar, si makrolopus ini, sudah dalam bentuk serangga, yang siap untuk, mengkonsumsi, contohnya yang itu tadi, kutu-kutu gepul, jadi, dia disebar aja, di titik-titik, di dalam greenhouse itu, nanti dia akan berkembang biak, kemudian dia mencari makan si kutu kebur, karena memang dia, hanya makan si kutu kebur, jadi nanti dia berkembang, selama berapa minggu, memang, untuk pengendalian biologis ini, kita tidak bisa mendapatkan hasil secara langsung, memang, tidak bisa, tapi, itu akan kita lihat, selama satu atau dua minggu, dari, setelah aplikasi, kemudian, secara beraksur-peraksur, nanti, hamanya turun, seperti itu, nah, cuma, untuk, itu kan di, skala greenhouse, karena di greenhouse itu kan, si predatory insectnya, si makrolopusnya, kan, tidak kemana-mana, beda nanti, kalau misalnya di skala lahan, saya tidak bisa menjamin, kalau misalnya ini, diaplikasikan di lahan, nanti, kira-kira, bisa efektif di lahan kita, atau tidak, karena, bisa jadi, si, apa itu, predator insectnya itu, bisa saja dipindah ke lahan, tetangga, atau siapa, tapi memang, secara konsep, kalau misalnya, kita pakai itu, itu kan, kita tidak boleh pakai, senyawa kimia, jadi, resikonya seperti ini, kalau misalnya, kita di lahan, open field, begitu, itu kan, dari luar, bisa masuk kapan saja, kita tidak tahu, berapa banyak yang bisa mereka masuk, dan kemudian, si predator insectnya ini, mungkin, tidak cukup cepat, jadinya, kerusakannya yang lebih cepat, dibandingkan penyembuhannya, dan mau tidak mau, nanti, kita aplikasi, misalnya kimia kan, untuk, karena memang sudah, ambang batas kerusakannya, sudah berlebih nih, karena si, biologisnya terlalu lambat, si hamanya lebih cepat, akhirnya kan, kita semprot, nah, disinilah, nanti si, predator insectnya juga mati juga, kenapa ini bisa visible di greenhouse, karena memang mereka, dari luar, kemungkinan sudah tertutup, tidak boleh masuk lagi, kemudian, si predatornya itu, hanya fokus di dalam, dan selama dia fokus di dalam, dia tidak ada aplikasi, insecticida, jadinya mereka tetap hidup, dan nanti mereka juga, secara sendiri, nanti ketika si, hamanya sudah mulai berkurang, nanti si predator insectnya itu, juga mulai turun, populasinya, biasanya seperti itu, dan ada lagi, untuk contoh makrolopus ini, contoh yang dia, dia aplikasi, setelah ada serangan, ada lagi, pengendalian secara biologis, yang dia sengaja, diberikan telur, jadi ketika pindah tanam, pindah tanam, si tanaman, ke dalam greenhouse, setiap berapa tanaman itu, di titik-titik tertentu, dikasih, telur dari serangga predator insectnya, dan telurnya itu, akan menetas beberapa minggu, setelah penanaman, dan itu akan menjadi, pengendalian pertama, sebelum nanti, misalnya ada hama-hama yang lain, biasanya, kalau hama-hamanya di dalam itu, sudah mulai besar, berarti, predator insect yang dikasih, dari mulai telur itu, sudah tidak bekerja secara efektif, jadi dia perlu ada penambahan, makanya, di contoh yang tadi itu, makrolopusnya itu, diaplikasi dalam bentuk, sudah jadi serangga, bukan dalam bentuk telur, tapi yang ada contohnya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya, itu dalam bentuk telur, seperti itu, mungkin itu, Mas Eko, dari saya, Oke, Ibu Teti, terima kasih Ibu, Mas Heru juga, terima kasih, menarik ini Mas, berarti malah greenhouse itu, malah ada hama-nya ya Mas, Betul Mas, tetap ada, karena gini, greenhouse, di, contoh ya, di Belanda, itu kan memang, kita nyebutnya, kalau kita kan rumah kaca ya, kalau di Indonesia, iya, secara harfiah, kita nyebutnya rumah kaca, tapi kalau di sana, memang betul-betul, rumah kaca, jadi, dindingnya itu kaca, atasnya juga kaca, kenapa kaca, karena di sana subtropis, di sana, mereka harus mempertahankan panas, suhu, jadi, suhunya itu dijaga, agar tetap, di kisaran tertentu, misalnya, dia produksi tanaman tropis, yang 30 derajat, ya, dia berusaha menjaga, di angka 30 derajat itu, makanya, mereka keep panasnya itu, dengan efek rumah kaca, dengan inframerat yang terangkap, di dalam rumah kaca itu, itu menyebabkan suhunya naik, jadi, walaupun di luar itu, suhunya 10, 15, tapi di dalam itu, bisa konstan, 30 derajat, nah, di situ, ada jendela-jendelanya, jadi, walaupun kanan-kirinya itu, kaca, tidak ada akses serangga masuk, tapi di atas, itu ada pengaturan jendela, tujuan jendela itu apa? kalau misalnya, dia akses, apa, panasnya, jadi kalornya di dalam itu terlalu panas, itu dikeluarkan lewat jendela, nah, nanti kalau di jendelanya itu kan, posisinya di atap, di atap ini, tujuannya karena, panasnya itu, paling banyak ngumpul di atap, panasnya ngumpul di atap, ketika dia dibuka, itu kan ada pertukaran udara, udara di luar lebih dingin, di dalam, di luar panas, maka udara yang panas kan akan keluar, seperti itu, konsepnya, nah, itu akan menurunkan suhu greenhouse, nah, ketika jendela itu dibuka, itulah peluang serangga atau hama masuk, serangga atau hama penyakit masuk, makanya di sana itu, yang waktu saya di greenhouse-nya itu, jendelanya masih belum ada screen-nya, tapi kalau yang greenhouse-greenhouse yang sekarang, yang baru-baru itu, sudah ada greenhouse-nya, screen-nya, jadi jendela dibuka, tapi, tidak sepenuhnya itu kebuka, terbuka, iya, kalau yang, ada penyaring ya mas ya, ya, kalau yang saya itu masih, benar-benar kebuka, ya, sama sekali, tidak ada penghalang, jadi kalau serangga masuk, masih bisa, nah, kenapa kok yang punya saya itu, masih belum ada screen-nya, karena greenhouse yang saya tempati, itu adalah greenhouse yang usianya, sekitar, kalau nggak salah, 10 atau 15 tahun, jadi, orang Belanda itu, investasi greenhouse-nya seperti itu, itu untuk, minimal 25 tahun, jadi, mungkin, karena itu sudah 10-15 tahun yang lalu, jadinya dia di desainnya itu, masih desain yang lama, bukan desain yang baru, seperti itu. Ya, cukup Mas Heru, ini penjelasannya untuk, pertemuan selanjutnya Mas, kita simpan Mas, ya, ya, mungkin satu kali pertanyaan lagi, Bapak Ibu, karena kita batasi sampai 15.00, nanti untuk kelas besok, sebagai informasi, kelas besok akan dilaksanakan pagi hari, Bapak Ibu, di pukul 9, oke, Pak Efri ini, mungkin, selain Pak Efri, apa ada lagi ya? Iya, Pak. Oh, iya, ya, boleh, nanti lanjut Pak Efri, terus, sudah ya, Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Silakan, Bu. Silakan. Iya, Bu. Silakan, Bu. Saya ini. Iya, iya, Bu. Perkenalkan, saya, Layla Mangfiro, saya dari Tuban, saya masih mahasiswa. saya ingin bertanya, tentang pengendalian hema, apakah bahan kimia itu, menjadi solusi utama, bagi para petani, padahal, ilmu latang itu, lebih efektif, dan enggak ribet. Bisa dipahami? Oh, iya. Bisa, bisa. Iya. Cukup itu, Ibu Layla? Ibu Layla? Iya, cukup. Siap, siap. Iya, silakan Mas Yeru. Untuk Bu Layla. Jadi, sebenarnya, pengendalian kimiawi, memang, untuk di petani kita, di Indonesia itu, kalau, kalau seharusnya, itu kan jadi alternatif terakhir. tapi masalahnya di kita itu, jadi, pilihan utama. Jadi alternatif utama. Karena, kita enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, apa ya, berkilah, enggak bisa, enggak bisa menyangkal, bahwa memang, di lapangan, itu, petani-petani kita itu, dituntut, atau, merasa dituntut, untuk menggunakan itu. Karena serangan hema penyakitnya, luar biasa, mereka itu, enggak bisa lagi dikendalikan, atau sebenarnya bisa, cuma, kalau misalnya, benar-benar, internetnya enggak stabil. Jadi, kalau misalnya, dia, nunggu, penggunaan dari, aplikasi yang lain, seperti, pengendalian mekanis, fisik atau kimia, atau fisik atau biologis, itu, tidak, bukan alternatif utama, jadinya, kalau di Indonesia. Karena memang, dituntut, dalam kondisi, di Indonesia itu, hama penyakitnya luar biasa, dibandingkan di luar negeri. Ini, contoh misalnya, di luar negeri, kayak di daerah subtropis, ketika dia masuk musim semi, hama penyakit itu, habis total. Eh, di musim dingin, itu habis total. Semua mati, semua kedinginan mati. Jadi, mereka ada fase-fase, terkeren, begitu, musim semi, itu kan, dia mulai tumbuh lagi. Nah, di musim semi, musim panas, nah, baru hama penyakit datang di musim panas. Tapi, tanaman sudah dalam kondisi yang kuat. Jadi, menghadapi hama penyakit itu. Nah, berbeda kasus di Indonesia. Di Indonesia ini, iklim kita tropis. Kita berbudidaya tanaman itu, sepanjang tahun. Mungkin di lokasi kita, tak ada hujan, enggak nanam. Tapi, kalau di lokasi lain yang ada air, pasti mereka nanam. Nah, hama penyakitnya ini, hama penyakitnya ini, bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, mengikuti dari rotasi penanaman. Apalagi, kalau tanamannya itu, satu jenis. Misalnya, jagung, jagung, terus nanti dia, berputar terus nanti hama penyakitnya. Dan, karena efek itu, karena hama penyakit itu, pindah-pindah terus, dan selama kita, pilihan utama dari petan itu, selalu pakai pesticida, apa, kimiawi, akibatnya itu, ini, ada yang namanya resistensi. Kita sebut sebagai resistensi. Jadi, hama penyakit ini, karena sering terpapar bahan kimia, dia semakin lama, semakin tahan. Semakin lama, semakin tahan, semakin berat untuk dikendalikan. jadinya, ketika kita menggunakan alternatif lain, yang sifatnya bukan kimia, itu dampaknya itu jadi kurang efektif. Dan apalagi kita sifatnya, mungkin ya, mungkin di petani kita belum teredukasi, secara menyeluruh, itu pasti mereka tidak siap untuk menghadapi, kekurangan hasil, atau penurunan hasil. Karena kalau misalnya mereka kekeh, untuk pakai yang bukan kimia, pasti mereka ada resiko kegagalan. Halma penyakitnya sudah luar biasa parah. Jadinya memang, ya itu tadi, kalau memang kita berniat untuk pakai, yang di luar kimia, saran saya memang, untuk di open field belum, belum bisa. Untuk di open field. Mungkin, ya alternatifnya, kita bangun greenhouse, kalau mau aman. Atau greenhouse, greenhouse, nggak selalu greenhouse ya, mungkin kita screen. Jadi atapnya, kalau di Indonesia kan, greenhouse-nya itu, bukan kaca ya, atasnya itu biasanya plastik UV. Mungkin pinggirnya screen. Nah, tapi kalau misalnya kita, tanaman-tanaman di dataran yang rendah, mungkin lebih baik screen atasnya. Bisa jadi. Jadi kita mengurangilah, mengurangi dari, hama atau penyakit masuk dulu. Nah, baru di dalamnya itu, bisa kita atur. Tapi untuk, pertanian di kita, di lapangan, di apa namanya, di open field, terbuka. memang di Indonesia sampai dengan hari ini, masih pilihan utamanya itu, untuk penggunaan kimiawi. Dan apalagi, kalau mungkin sudah di lapangan, ya bakal tahu bahwa, penggunaan, pesticida, kimiawi, itu benar-benar luar biasa, sudah tidak sesuai dengan aturan. Contoh misalnya, bahan aktif tertentu, atau insektisida, atau fungisida tertentu itu, di lapangan itu sering dicampur-campur. Jadi, dia harusnya kontak, misalnya sistemnya dia kontak, dicampurlah sama sistemik, bahan aktifnya, nggak tahu itu bisa, kan bahan aktif ketika dicampur, mungkin, ada yang sifatnya sinergis, dia bisa bekerja sama ketika dicampur. Atau sifatnya nanti antagonis. Antagonis nanti berlawanan. Jadi, ada salah satunya yang melemahkan. Dan itu menyebabkan, hama penyakit jadi lebih, ini lebih semakin kuat, dan semakin merajalela. Sejadinya, kalau dibiarkan terus, memang berat, cuma memang kita, butuh ekop lebih lah, untuk bisa, membuat alternatif, penggunaan kimia itu, jadi yang terakhir. Yaudah Pak, paham. Terima kasih atas penjelasannya. Masih mahasiswa ya? Mbak Layla ya? Iya. Iya, iya, iya. Antitingkatnya Mas Heru ini, jangan-jangan. Siap, siap, siap. Sukses ya kuliahnya Mbak Layla ya? Siap. Ini rekan-rekan, jurusan pertanian ini ya Mas ya? Kasian ya Mas ya? Kuliahnya daring ini Mas. Gimana ya? Daring, masih daring. Masih daring. Masih daring. Siap, siap. Terima kasih Mbak Layla, sudah bertanya. Ini mungkin terakhir, Bapak Ibu, sekaligus penutup. Untuk sebagai informasi, besok kegiatannya ke pagi hari, Bapak Ibu, jam 9. Besok materinya mungkin akan ke finance dan perhitungan teknis bersama Mas Alif. Untuk pertemuan selanjutnya dengan Mas Heru minggu. Waktunya nanti akan diinformasikan lagi. Ini terakhir Mas Heru. Ini dari Pak Efri di kolom komentar. Ini bagaimana ya Mas ya? Apa pemerintah sudah punya solusi untuk mapping produk TANI agar tidak panen bersamaan? Strateginya mungkin ya Mas ya? Tidak tergantung mapping gitu atau tengkulak. Bagaimana ini Mas Heru? Bentar Mas. Saya coba baca dulu. Memang rubik gitu gini, Pak. Terima kasih Pak Efri untuk pertanyaannya. mengenai disparitas harga ya Pak ya? Jadi memang perlu ya Pak ya? Menurut saya memang perlu untuk ada mapping. Jadi tujuannya memang benar kita berusaha untuk biar supply itu tidak terlalu berlebihan. Karena kalau kita berhubungan dengan harga, kita kan balik lagi ke konsep supply dan demand. Jadi kan kalau misalnya supply-nya terlalu berlebihan, demand-nya kurang, kan pasti harganya jatuh. Atau demand-nya terlalu berlebihan, kemudian supply-nya kurang, nah itu kan jadinya juga harganya tinggi. Ini memang banyak terjadi di kasus di Horti ya, Horti Kultura. Karena ya tadi Horti Kultura sifatnya itu barang, produk pertanian yang cepat rusak. Cepat rusak, jadinya dia nggak tahan lama, nggak tahan simpan. jadinya itu supply-nya itu sangat-sangat kluktatif. Kalau misalnya produksinya tidak berkelanjutan ya. Jadi, tidak berkelanjutannya gini. Sering ya Pak, sering kalau misalnya kita harga lagi mahal. Contoh kasus ya. Harga lagi mahal, petani, gimana-mana berbondong-bondong menanam komoditas yang sama. Itu ketika harga mahal. Nah, tapi nanti begitu panen, akhirnya kan produknya berlebihan. berlebihan. Terus, ketika produk berlebihan harganya memurah. Nah, ketika harga murah, banyak petani kita yang mereka jadi nggak mau nanam lagi. Karena entah kekurangan modal atau udah putus asa. Bisa jadi. Nah, di sini akhirnya lingkarannya ini terus gitu terus Pak. Nanti ada harga naik, harga turun, nanti ada orang, wah ini harga naik, kita harus nanam ini. Nah, masalahnya sampai dengan hari ini kita belum bisa ya Pak. Belum bisa kita kayak melarang lah. Istilahnya melarang, pihak pemerintah itu melarang, kamu nggak boleh nanam ini. Kamu nggak boleh nanam ini. Itu sementara ini belum. Atau ya belum bisa seperti itu yang di lapangan. Tapi mungkin kalau misalnya kita buat pengertian, seperti kita buatkan mapping produk tani, mungkin kita kayak zaman dulu lah Pak, dibuatkan sentra-sentra. Mungkin oh di sini buat sentra produksi sayuran ini, pemutus cabai misalnya nanti yang lain diatur untuk produktivitas yang lain. Tapi ada support. Supportnya apa? Misalnya dari pemerintah. Saya nggak boleh nih nanam cabai. Tapi bukan karena dipaksa ya, tapi karena diberi pengertian. Saya ini nggak boleh nanam cabai. Saya disuruh nanam yang lain. Tapi ada kompensasi nggak kalau misalnya saya nanam yang lain. Misalnya misalnya katakan pas saya nanti panen harapannya tuh segini loh kalau misalnya saya nanam cabai. Tapi karena Bapak nggak boleh saya nanam cabai, saya harus nanam komunitas lain. Ada nggak gitu kompensasi atau mungkin dibantu pemasarannya. Nah mungkin ke depan tuh harusnya dibuatkan seperti itu. Jadi kita nggak cuma membuatkan mereka menahan. Kita nggak boleh nahan mereka untuk saya mau nanam komunitas ini, komunitas itu. Tapi kita beri pengertian, kemudian kita berikan alternatif solusi. Jadi kalau misalnya ini kalau Bapak kita berikan apa ya, saran lah. Bapak kalau maksa untuk nanam ini, nanti harganya bakal turun. Kenapa turun? Karena pasti banyak orang yang berhasil nanam produksinya tinggi, Bapak jadi dapat harga yang rendah. daripada nanti Bapak punya resiko seperti itu. Mending ini ada komunitas yang sepertinya di kedepan ini harganya stabil. Nah seperti itu. Menurut saya itu bagus kalau bisa ada bantuan dari pihak pemerintah seperti itu. Jadi mungkin dari penyuluh lapang tahu di lokasi-lokasi tertentu. Contoh ya, contoh misalnya di lokasi daerah Lembang itu kan sering daerah mana ya, para hompong kalau nggak salah itu sering tomatnya itu berlebihan. Nah mungkin di daerah-daerah rawan seperti itu perlu diterjunkan tim khusus untuk mapping. Jadi daerah-daerah yang sering terjadi produksi yang berlebihan dikasih orang khusus dari pemerintah untuk membantu memberikan pengertian seperti itu. Biar mereka nggak sampai nanti mengalami kegagalan yang sama. Nah kalau misalnya ada aplikasi yang memang sekarang mungkin yang diusung sama pemerintah atau di Kementerian Pertanian kan Pertanian 4.0 ya, jadi yang digital lah istilahnya. Itu memang sangat perlu kalau sangat butuh ya, kalau misalnya ada aplikasi yang bisa memudahkan, yang bisa diakses, jadi bisa di, ya mungkin nggak harus dari pemerintah ya, kalau dari Pak Efritan ada dari swasta. Memang sangat-sangat bisa, jadi misalnya ada pihak swasta atau NGO yang tidak mencari keuntungan seperti itu, nah itu bisa bekerjasama untuk mari kita selesaikan permasalahan ini. Jadi, itu sih Pak, kalau dari saya, Pak, saya sih setuju dengan mengenai. Konkretnya mungkin Mas Heru tahu, ya sudah ini berupa apa saat ini solusi konkret real yang sudah ada, gitu, apa ya, nggak tahu, mungkin ada ini pengalaman Mas Heru atau apa itu, supaya disparitas, apa ini harga juga nggak terlalu jauh, murah-murah sekali, gitu. Kalau saya sendiri, Pak ya, ya tadi Pak, karena saya bukan di pemerintahan ya Pak ya, mungkin saya lebih di lapangan, sementara ini sih saya belum ketemu ya Pak, untuk yang seperti itu. Tapi mungkin nggak tahu kalau mungkin di sini ada yang dari pemerintahan, mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan ini, apakah dari pemerintahan ada, gitu, yang mapping ataupun mungkin aplikasinya seperti ini. Tapi kalau dari saya, saya yang di lapangan, selama ini saya belum, belum lah, belum tahu atau mungkin belum ketemu saja. Untuk yang di, mapping, kemudian ada aplikasi yang seperti itu. Mungkin izin menjawab, Mas Heru. Jadi, saya hanya memberikan sudut pandang yang lain, Pak, jika boleh. Nah, ini pertanyaannya kan supaya disparitas ini sedikit berkurang ya Pak. Ya, terlalu pas banjir, waduh, langsung murah. Begini Pak, kalau kita bisa mainkan gudang penyimpanan ya Pak, dan supply chain yang baik, sebetulnya itu bisa diatasi Pak. Artinya, begini, kalau cuaca, iklim, dan musim panen, itu kan biasanya relatif homogen ya Pak. Artinya, susah untuk kita intervensi lagi. Kecuali kalau memang pertanian kita sudah modern Pak. Artinya, investasi di bidang teknologinya dan lain-lain, itu sudah siap. Dan saya memberikan contoh yang mudah lah Pak, di cabai itu ada teman-teman di Unlip, itu punya produk terkait penyimpanan sayuran dan cabai bisa awet mungkin 10 hari sampai 12 hari itu masih bisa Pak. Cold storage gitu Pak. Jadi, kalau pun bisa bisa disimpan dalam gudang penyimpanan, itu optimalnya itu 2 minggu Pak, maksimal. Nah, jadi yang jadi minus itu kita belum punya semacam sirkulasi gudang ya Pak ya, di tiap daerah itu yang bagus gitu Pak. Terkait gudang di Kementan ataupun Bulog, itu juga terbatas di komoditas padi atau kacang-kacangan ya Pak ya. Jadi, setahu saya teman-teman Unlip itu sudah punya produknya Pak untuk mengurangi istilahnya apa ya, stok yang berlebih supaya bisa awet ataupun bisa dikeluarkan di saat waktu yang tepat gitu. Itu maksimal 2 minggu Pak. Habis panen 2 minggu itu bisa disimpan. Kalau misalkan ada yang butuh dari Bapak Ibu, nanti semoga bisa kita kelaskan di minggu-minggu selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Pertanian, Mas, ada dari pertanian, ada dari teknik kimia, kebetulan itu rekan saya sewaktu saya ikut kompetisi dulu di Kementan Hakaton 2018. Jadi, ketemu aja gitu Mas. Nanti bolehlah kita adakan kelas dengan beliau. Semoga nanti bisa nyambung terkait materi udang penyimpanan. Selain itu, Pak, izin menambahkan pula, ini Alkitipak Konpes yang di Bandung juga, mereka sudah punya prototipe, Pak, untuk penyimpanan yang ada di retail-retail. Jadi, mereka mengolah sayuran, ada yang dijadikan sebagai makanan olahan siap saji gitu, seperti sambal ataupun makanan olahan lain. Artinya, ada intervensi, Pak, supaya nilai produknya lebih mahal. Ada pengolahan dulu di sana. Dan, teman-teman Al-Itifak juga, mereka mengelola mitranya langsung kerite lewat cabang-cabang itu, Pak, yang baru ada ini di Kota Bandung sudah ada itu tempat jualan mereka sih, kemarin saya sudah mencoba beli di sana dan lumayan murah, Pak, ada di daerah Gua Batu, ya, dekat situ lah. Paling itu, Pak Efri, dari tambahan saya, monggo, Mas Heru, barangkali ada yang menambahkan atau menutup, kalau dari saya, Pak, mungkin ya, di, apa namanya, contoh kasus ya, mungkin KB ya, tapi sebenarnya masih ada, mungkin, angan-angan ya, di mana kalau misalnya kan kalau, kalau kita di, kita tahu atau mungkin kayak, apa itu namanya, anggur, itu kan banyak yang dia di, nah, jadi kan kalau di luar negeri kan ada dalam bentuk yang masih segar, bukan, nah, dalam bentuk segar ini ternyata ada treatment, Pak, di situ, Pak, ada treatment seperti dia dikasih, apa namanya itu, diwax, dikasih lilin. Nah, lilin ini tujuannya apa? lilin ini tujuannya untuk memberikan lapisan di bagian luar buah itu untuk mencegah apa, menurunkan respirasi tanaman, respirasi dari si sel buahnya itu. Jadi, kalau respirasinya rendah, maka nanti proses pembusukannya jadi lama. Nah, ada, ada saya kepikiran, ada saya kepikiran bahwa gimana kalau misalnya nih, misalnya si cabai, katakan, kita sortir, bagus, bener-bener bagus, jangan sampai ada cabai yang di sebelahnya itu ada luka atau kita treatment, kita semacam itu, dikasih lilin untuk lapisnya, biar dia itu menurunkan respirasinya, bikinkan apakah itu costnya efektif, nah itu juga masih jadi pikiran saya. Tapi, kalau kita melihat dari yang sudah-sudah, contoh kasus di apel atau di buah-buah itu kayak anggur, itu kan bisa bertahun-tahun. Apel itu, ya kalau nggak salah dari dia panen, itu ada itu kodenya itu, kalau yang dari luar negeri, saya lupa, tapi ada kodenya dia dipanen kapan. Dan itu bisa bertahan lama sekali dari sana. karena ada treatment, ada perlakuan. apakah ini nanti bisa jadi alternatif? Saya sih cuma masih bayang-bayang saja. Tapi, kalau misalnya memang bisa, kan itu sangat-sangat membantu. Kita butuh tetap call storage, tapi kalau misalnya kita bisa turunkannya di situ juga, kita bisa simpan dalam kondisi ruangan, itu justru pasti lebih bagus juga. Seperti itu. Oke, jaringannya lagi ini ya, Mas Heru ya. Bayang-bayang ada semacam apa itu, tahu aplikasi, misalkan ada sekilas apa kemarin, ada komentan kayak gitu, atau semacam aplikasi Pak Tani, atau apa itu. Sekilas ya, saya belum ini detail. Jadi menjubah Tani di situ, oh ternyata di situ lagi ada panen apa, di sini ada butuh apa, sehingga tahu nanti ada yang butuh apa gitu, suatu saat berapa gitu, sehingga kita nggak sulit ya Pak, sudah langsung bisa menentukan nanti produk yang mau dihasilkan apa gitu, yang kita tanam gitu. sepertinya sih gitu-gitu ya. Kebayang kok Pak, ya, ini ada mapping informasi panen gitu ya Pak ya. Kalau yang saya tahu sih, di database kementan itu, itu di update Pak, tiap musim panen Pak. Jadi kapasitas teman-teman kementan dan balai pertanian, itu baru ada database itu, di database kementan itu, tiap musim panen Pak. Jadi, musim panennya pun tiap 6 bulan sekali gitu. Jadi, periode Januari sampai Juni, Juni sampai Desember, itu semua komoditas ada Pak, di database kementan. Ya, kendalanya itu bagi saya sih kurang informatif ya Pak ya, karena proses mengunduhnya juga rumit, terus hanya tampilannya tabel gitu, detail lokasinya di mana, itu juga jadi kendala Pak, kalau mengerti ya Pak. Terus, saya tahu itu di level ini sama keupatan, tingkat 2 keupatan. Iya Pak, betul. Ada itu di pasar tani gitu, semacam gitu. Itu sama efektifnya gitu ya. Ya, sistemnya sih Pak, mereka baru bisa update gitu Pak, kalau yang saya bisa lihat dari datanya ya Pak, belum bisa sampai ke desa Pak, atau kecamatan gitu. Ya, mungkin itu bisa sebagai dasar topik ya. Iya, bisa untuk penelitian juga ini Pak. Boleh, makanya bisa kolaborasi nanti ini. Iya, ini Mas Heru juga penyuluh lapangan juga Pak, jadi selain rusa petani juga. Mas Heru penyuluh lapangan juga. Sip-sip Mas. Bukan Mas, saya bukan penyuluh lapangan Mas. Kaktis ya Mas ya. Saya ini basicnya kan basicnya kan saya bekerja di perusahaan benih. Saya di perusahaan benih di bagian produksi benih. Jadi saya yang bikin-bikin kontrak kerjasama dengan petani untuk memproduksi benih saya, kemudian dengan harga kontrak, asalkan dengan kualitas dan kuantitas yang sudah disepakati. Jadi, saya itu ya sering lah bikin di, apa untuk terkait dengan yang sepertinya. Jadi, kalau kita bikin kontrak Pak, keuntungan di petani gini, petani sudah tahu harganya berapa, petani tinggal gimana caranya produksi sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kompunitas, tanpa berpikir lagi tentang harga. kan di lapangan itu kalau kita nggak ada kontrak kan kayak misalnya di pasar kan udah dia pelihara bagus-bagus, dia sudah habis-habisan, ternyata di pasar agar dengan murah. Nah, kalau pengalaman saya di perusahaan benih ini, karena kita sistemnya kontrak, ada harga pasti, dan itu mereka tinggal gimana caranya memproduksi semaksimal mungkin. Nah, itu di basic saya, pekerjaan saya sampai dengan hari ini. Jadi, lebih ke diproduksi di supervisernya lah. Tapi, di tingkat petaninya. Karena saya nggak punya anggota. Anggotanya petani-petani itu yang kerjasama sama saya. Iya. Siap. Itu bagus, Mas Heru. Nggak lah, ya mungkin ada banyak Mas Heru-Mas Heru yang lain gitu. Mungkin perlunya itu gitu. Siap Pak, nanti. Pasti gitu. Nanti kita ikhtiarkan Pak untuk kelas-kelas ini ngajak teman-teman Mas Heru lah. Perlukan. Perlukan Mas Heru. Terima kasih banyak ini mencerahnya. Siap, siap. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Mas Heru dengan paparannya yang detil sampai pengantarnya yang menurut saya ini sangat ini ya Mas, sangat ringkas, padat, dan penjelasannya juga mudah dipahami. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan selalu mendapat semangat untuk selalu berinspirasi untuk menjadi petani muda atau petani milenia. kami juga dari Aksi Taru Bapak Ibu bersama teman-teman di Bandung dan di Tegal juga sedang menginisiasi kegiatan terkait Greenhouse Insya Allah besok ataupun lusa ya mungkin Mas Heru akan lebih menceritakan detail terkait Greenhouse dan besok kami juga akan menghadirkan rekan kami di mentor Aksi Taru Mas Alif beliau juga sama Bapak Ibu sedang mengelola unit usaha di Pondok Pesantren silakan Bapak Ibu besok pagi disempatkan untuk Mas Heru Insya Allah kita ketemu lagi hari Minggu ya Mas untuk jadwal santai Mas kita weanan aja nanti itu aja Bapak Ibu untuk rekamannya mohon ditunggu siap rekamannya ditunggu ya Bapak Ibu Insya Allah besok lah besok sudah ada karena Zoom ini recordingnya butuh sekitar 12 jam untuk diunggah dulu di cloudnya Zoom besok pagi semoga sudah bisa dilihat di Youtube ataupun langsung ke teman-teman WA di grup di WA grup juga sudah ada Mas Heru silakan bagi yang ingin berdiskusi atau tag talk dengan Mas Heru atau ingin bekerja sama terkait perusahaan yang Mas Heru lakukan silakan terbuka Bapak Ibu kita tidak mengambil biaya komitmen lagi silakan langsung aja dengan Mas Heru di grup diskusi dan tanya-tanya terkait pertanian demikian Bapak Ibu yang bisa kami hantarkan hari ini sekian semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik dan semoga terinspirasi terima kasih Mas Heru dan rekan-rekan Atur Sohun Atur Mohun Bapak Ibu Oke terima kasih ya sama-sama Bu terima kasih Terima kasih.